Teknik inkarnasi adalah teknik abadi yang diciptakan oleh Dewa Surgawi di Semoku, yang setara dengan Raja Surgawi. Semoku dan Sukuro adalah musuh bebuyutan. Perbedaan paling mendasar adalah esensinya. Semoku percaya bahwa segala sesuatu berasal dari kehidupan. Kehidupan adalah fondasi alam semesta, dan ia adalah penguasa alam semesta. Di sisi lain, Sukuro percaya bahwa segala sesuatu berasal dari kematian. Kematian adalah fondasi alam semesta, dan merupakan penguasa alam semesta. Justru karena perbedaan mendasar dalam keyakinan mereka maka segala sesuatunya berbeda antara kedua ras tersebut, menyebabkan kekuatan mereka menjadi bermusuhan. Tujuan dari teknik inkarnasi bukanlah untuk menyerang, tetapi murni untuk memverifikasi bahwa inti dari segala sesuatu adalah kehidupan. Oleh karena itu, mereka berharap dapat menggunakan teknik inkarnasi untuk mengubah semua materi menjadi bentuk kiabadi. Teknik inkarnasi yang lengkap memiliki total sembilan cincin. Bersama-sama, mereka membentuk sebuah bola yang lengkap. Mereka dengan paksa menghancurkan materi di dalamnya, mencoba menelusuri semuanya kembali ke asal-usulnya. Namun percobaan selanjutnya membuktikan bahwa teknik inkarnasi tidak memiliki kemampuan ini. Meskipun ia dapat dengan paksa menghancurkan materi menjadi bentuk yang sangat kecil, ia tidak dapat membentuk kiabadi. Namun kegagalan teknik inkarnasi tidak berarti asal mula alam semesta bukanlah kehidupan. Itu hanya bisa berarti bahwa jalur teknik inkarnasi salah, atau belum mencapai tingkat di mana teknik itu benar-benar dapat bertransformasi. Raja Surgawi ini telah menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari teknik inkarnasi, namun pada akhirnya, dia masih belum dapat mencapai kondisi yang diinginkannya. Namun, karena Raja Surgawi menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari dan menciptakan teknik abadi, teknik abadi ini menjadi sangat kuat. Metode Raja Surgawi dalam menelusuri asal-usulnya sangat sederhana. Dia percaya bahwa selama dia memecah semua materi menjadi keadaan terkecil, yaitu keadaan terkecil yang membentuk alam semesta, itu pasti adalah kiabadi. Oleh karena itu, upaya terbesarnya dalam teknik inkarnasi adalah melucuti kekuasaan. Dia akan menggunakan kekuatan hidup murni dari Immortal Ki untuk membentuk sembilan kekuatan khusus melalui sembilan cincin. Sembilan kekuatan kemudian akan diubah oleh cincin. Mereka dapat secara otomatis mengupas materi apapun di dalam bola, memaksimalkan kekuatan dan kecepatan pengupasan. Karena itulah kemampuan paling kuat dari teknik inkarnasi adalah kemampuan pengupasan, kemampuan pengupasan pada tingkat kehidupan. Meskipun Raja Surgawi ini tidak berhasil menelusuri semuanya kembali ke kiabadi, kemampuan pengupasan yang dia kembangkan sangatlah kuat. Kekuatan ini jauh melampaui imajinasi. Tampaknya lebih cocok untuk pengupasan dan penghancuran dibandingkan kekuatan lainnya. Bahkan pernah diyakini bahwa kemampuan pengupasan adalah atribut utama kedua dari kiabadi. Tidak peduli apapun itu, ia dapat dengan cepat dihilangkan dengan teknik inkarnasi, termasuk hal-hal yang dianggap mati oleh dunia sekuler, seperti tanah, air, logam, dan sebagainya. Kekuatan mengerikan teknik inkarnasi bahkan lebih kuat lagi di dunia sekuler. Setelah diselimuti, kemampuan pengupasannya, kemampuan pengupasannya akan jauh melampaui pemahaman dunia sekuler tentang kematian dunia sekuler. Begitu seseorang terjebak di dalam, meskipun tingkat kultifasinya sama, mereka akan segera merasakan bahaya yang fatal. Dalam pertempuran, teknik inkarnasi jelas merupakan teknik pembunuhan-pembunuh kelas atas dari teknik abadi. Kekuatan transformasi teknik inkarnasi, yang belum sepenuhnya terbentuk. Belum terbentuk sempurna kekuatan untuk. Kekuatan-kekuatan itu kekuatan-kekuatan incar. Adalah-adalah-adalah. Tubuh besar binatang aneh itu tidak bisa memaksa keluar dari teknik transformasi. Lagipula, jarak antar cincin itu tidak terlalu besar. Manusia juga tidak bisa terbang. Pertama, karena kekuatan yang kuat di dalam. Kedua, jika mereka benar-benar ingin memaksa keluar, sembilan cincin itu bisa ditutup. Namun, keadaan tertutup lebih membebani dan membuat stres bagi orang yang melepaskan teknik abadi. Tidak perlu melakukan itu sejak awal. Pada saat ini, gletser di dalamnya dengan cepat terkelupas. Seperti yang diharapkan King, Luan ada di dalam. Dia tidak berada di luar teknik inkarnasi. Sebenarnya, Luan tidak peduli dengan hasil pertarungan ini. Tentu saja, dia tidak menyangka akan kalah. Tetapi ketika dia melihat kekuatan yang digunakan King, dia sangat penasaran, jadi dia memasuki lima cincin itu. Jika tidak, Luan tidak akan diselimuti oleh teknik abadi. Fakta membuktikan bahwa dia telah mengambil keputusan yang tepat dengan memasuki tempat ini. Karena dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan seni surgawi di tempat ini. Kekuatan tidak mengacu pada kuatnya kekuasaan seseorang, melainkan pada tingkat pemahaman terhadap kekuasaan. Gletser sedang dilucuti. Luan belum pernah memiliki pemahaman seperti itu tentang Ki Abadi. Gletser setinggi 2.500 kaki dalam teknik inkarnasi dengan cepat menyusut menjadi 1.500 kaki di bawah kemampuan pengupasan yang kuat. Deep Eyes yang terkelupas dengan cepat menyusut dari 100 kaki menjadi 100 kaki. Kemudian, meledak dan pecah hingga ketinggian kurang dari 10 kaki. Kemudian, ia pecah lagi hingga berukuran kurang dari kepalan tangan. Itu masih mogok. Kita harus tahu bahwa meskipun kekuatan King-King sudah lebih kuat dari Luan, kekuatannya tidak sampai sejauh ini. Luan merasa gletsernya sedang terkelupas. Dia segera melepaskan kekuatannya untuk memperbaiki gletser. Segera, Luan menyadari bahwa dia bisa melawan teknik abadi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia bisa melepaskan Deep Eyes untuk mengisi kembali gletser. Meskipun kecepatan pengisian ulang tidak secepat kecepatan penghancuran, hal ini dapat memperpanjang waktu yang diperlukan agar gletser benar-benar rusak. Dia bisa bersaing dengan King dalam hal konsumsi energi. Teknik keabadian yang begitu kuat pasti menghabiskan banyak daya. Luan tidak berpikir King bisa mempertahankannya lama-lama. Bahkan jika dia melepaskan Deep Eyes dengan seluruh kekuatannya, konsumsinya tidak akan terlalu besar. Memang benar demikian. Meskipun teknik metaplasia memiliki kemampuan untuk menyerap dan memadukan energi yang terurai menjadi energinya sendiri, jika teknik tersebut ingin menguraikan atribut pamungkas, jumlah energi yang dapat diubah sangatlah terbatas. Itu adalah dunia yang berbeda dari penguraian energi atribut lainnya. Dengan kata lain, saat menguraikan atribut ekstrim, hampir tidak ada kekuatan yang bisa diserap. Terlalu sulit bagi King untuk melepaskan teknik inkarnasi sekarang. Jika dia bisa mencapai puncak alam surgawi, konsumsi teknik inkarnasi akan sangat berkurang. Dia mampu bersaing dalam hal konsumsi energi. Namun, King tidak dapat melakukannya sekarang. Namun, Luan hanya berusaha. Dia tidak benar-benar melakukannya. Dia hanya perlu tahu bahwa dia bisa melawan teknik abadi ini. Dia lebih tertarik pada teknik abadi itu sendiri. Kekuatan pembusukan yang kuat dari teknik abadi segera membuat Luan memikirkan kemungkinan untuk menelusuri kembali ke asalnya. Dia telah mencari asal-usul kehidupan. Namun, dia tidak mengira itu adalah ki abadi atau kekuatan kematian. Itu adalah roh. Dan kini, dia bukan lagi orang yang sama yang tidak mengalami kemajuan menuju, spirit. Sebaliknya, Luan kini percaya bahwa kekuatan gelap yang dimilikinya terhubung dengan, roh, sampai batas tertentu, atau mungkin kekuatan gelap adalah bentuk awal yang terbentuk dalam proses pencarian, roh. Luan, yang berada di Gletser, berpikir sangat cepat. Semua analisis hanyalah intuisi sesaat, mustahil untuk berpikir secara detail selama pertempuran. Dia pasti akan memilih untuk mempercayai intuisinya dan segera mengerahkan kekuatan yang dilepaskan dari tubuhnya untuk menutupi seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, Gletser, yang berhenti mengisi kembali dirinya sendiri, terus meledak dalam teknik inkarnasi. Gletser menjadi semakin kecil, dan kecepatan ledakannya menjadi semakin cepat. Semua orang di luar susunan ruang angkasa memandang pemandangan ini dengan serius. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Luan, yang berada dalam teknik abadi yang menakutkan, tampaknya tidak menolak sama sekali. Dia tidak melepaskan kekuatan apapun keluar, dia juga tidak mencoba menyerang salah satu dari lima cincin itu. Bagaimanapun, itu adalah metode yang sangat umum untuk menembus permukaan dengan satu titik. Luan bahkan tidak terbang keluar dari Gletser. Dia menerobos celah tersebut. Tampaknya Luan sebenarnya tidak berada di Gletser, tetapi di dalam es di luar teknik abadi. Melihat Gletser tidak bereaksi, King, yang terus-menerus melepaskan kekuatan untuk mengendalikan teknik inkarnasi, merasa sangat berat. Dia menyaksikan pecahan es yang membusuk, yang berukuran sekitar dua inci, dilemparkan keluar melalui celah lima cincin untuk mengurangi tekanan teknik inkarnasi. Mustahil bagi Luan untuk bersembunyi di dalam teknik abadi. Apakah Luan benar-benar tidak ada di dalam? King memandang dengan gugup ke arah Gletser, yang kedalamannya kurang dari dua ribu kaki. Dua ribu kaki ini adalah harapan terakhirnya. King mengertakkan gigi dan segera meningkatkan kekuatannya untuk mengaktifkan teknik inkarnasi. Kemudian, deep ice dua ribu kaki terakhir meledak. Ledakan. Setelah es benar-benar meledak, pemandangan yang muncul langsung mengguncang tubuh seluruh manusia dan binatang aneh di dunia. Bukan karena tidak ada apa-apa di dalam es. Sebaliknya, ada kekuatan gelap dengan diameter tiga ribu kaki. Tiga ribu enam ratus empat puluh dua. Saat energi gelap muncul, semua orang terkejut. Meskipun kekuatan kegelapan Lu'an telah lama menjadi kekuatan dan informasi yang terkenal di dua galaksi, tidak banyak orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Dibandingkan dengan Sukuroh, bahkan lebih sedikit orang di galaksi surgawi yang pernah melihatnya sebelumnya. Belum lagi dalam aliansi tiga arah, selain tujuh wanita dari klan Lu, hanya sedikit orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Bagi banyak kultifator alam surgawi, ini adalah pertama kalinya mereka melihat energi gelap Lu'an dengan mata kepala mereka sendiri. Sebuah kekuatan yang bisa berubah di ruang yang kacau. Hanya pada titik ini saja yang membuat energi gelap ini sangat berharga. Tapi, kenapa Lu'an menggunakan energi gelap sekarang? Apakah dia mencoba untuk beralih dari teknik abadi ini? Namun harus dikatakan bahwa ini memang cara terbaik untuk melarikan diri. Ketika King melihat energi gelap, dia langsung panik. Inilah yang paling dia takuti karena teknik transformasi tidak memiliki kemampuan untuk membatasi ruang. King segera meningkatkan kekuatan teknik transformasi dan kekuatan dekomposisi yang dibentuk oleh ki abadi tertinggi untuk meningkatkan dampak pada energi gelap. Dia ingin menghentikan Lu'an agar tidak berpindah tempat. Tapi segera, baik King dan penonton di luar ruang angkasa merasakan ada sesuatu yang salah. Energi gelap tidak menyebar. Sebaliknya, itu membentuk sebuah bola setinggi seratus kaki. Jelas sekali, seseorang sengaja mengendalikannya. Itu berarti Lu'an masih di dalam. Benar, Lu'an tidak pergi. Lu'an berada tepat di tengah energi gelap seribu kaki. Meskipun energi gelap seribu kaki tampak sangat kecil, dan Lu'an dapat melepaskan puluhan kali lipat volumenya, energi gelap seribu kaki ini adalah hasil dari kekuatan penuhnya. Setelah dikompres, menjadi sangat keras, seolah-olah mengeras dari energi murni. Namun, energi gelap tetaplah energi gelap. Itu masih energi murni dan belum memadat. Namun, kondisi energi ini terlalu lemah dalam teknik transformasi. Terlebih lagi, seratus kaki terlalu kecil. King dan para penonton tidak mengira bahwa bola energi gelap ini dapat menahan teknik abadi yang begitu besar. Karena Lu'an tidak pergi, King segera melepaskan lebih banyak energi untuk menyerang energi gelap. Tapi, pemandangan mengejutkan muncul. Master abadi, permaisuri abadi, dan utusan suci yang sing tercengang. Hal yang sama berlaku untuk empat raja abadi dan menteri abadi di belakang guru abadi. Melihat ini, mereka semua tersentak tak percaya di mata mereka. Kekuatan dekomposisi yang kuat dari teknik transformasi tidak dapat menghancurkan energi gelap ketika bersentuhan dengannya. Benar, energi gelap stabil dan murni dalam teknik transformasi. Itu tidak bergerak meskipun ki abadi tertinggi mengelilinginya. Namun, tepi energi gelap juga terkelupas. Ini bukan karena kekuatan dekomposisi, tetapi karena kekuatan serangan murni dari ki abadi. Namun, kekuatan ofensif murni dari ki abadi tertinggi dalam seni inkarnasi tidaklah besar. Intinya, itu adalah kekuatan tambahan yang dibentuk untuk tujuan dekomposisi. Karena itu, hal itu tidak menimbulkan dampak yang kuat pada kekuatan gelap. Meskipun bola energi gelap, bola energi gelap, bola energi gelap, bola energi gelap, bola energi gelap. Bagaimana ini bisa terjadi? King menuju bidang energi gelap, permaisuri abadi-abadi-abadi-abadi, teknik abadi-abadi-abadi. Karena mereka adalah raja surgawi sejati, pemahaman mereka tentang teknik transformasi jauh di atas pemahaman King. Teknik transformasi adalah kemampuan pemisahan. Itu adalah ekspresi ki abadi tertinggi. Bahkan jika lawannya memiliki ki abadi tertinggi yang sama, itu masih akan meledak seperti deep ice. Hanya saja sangat sulit untuk dipecah menjadi keadaan terkecil. Namun energi gelap tidak terpengaruh sama sekali. Mengapa? Mungkinkah, energi gelap berada di atas ki abadi tertinggi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ki abadi tertinggi sudah menjadi ki abadi tertinggi. Bagaimana mungkin ada ki abadi yang lebih tinggi? Luan berada di tengah-tengah bola energi gelap. Faktanya, dia merasa lega. Luan berani menggunakan energi gelap untuk melindungi dirinya sendiri. Itu bukan karena dia berpikir bahwa energi gelap lebih kuat daripada ki abadi tertinggi, tetapi karena dia berpikir. Energi gelap sudah dalam keadaan yang sangat kecil. Meskipun kekuatan pengurayan teknik abadi kuat, dia berpikir bahwa teknik itu tidak akan mampu memecah energi gelap ke tingkat terkecil. Meskipun energi gelap mungkin tidak berada pada kondisi terkecilnya, ia telah melampaui kekuatan pengurayan teknik abadi. Itu cukup untuk menahan kekuatan dekomposisi dari teknik abadi. Kenyataan membuktikan bahwa Luan telah membuat taruhan yang tepat. Dia menghela nafas lega. Namun nyatanya, dia pun tidak tahu apa maksudnya. Luan tidak mengetahui bahwa teknik transformasi adalah teknik abadi yang diciptakan oleh Raja Surgawi. Kekuatan Raja Surgawi jauh melebihi kekuatan makhluk surgawi. Tidak ada perbandingan sama sekali. Tingkat kekuatan mikroskopis yang dapat diselidiki bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan makhluk surgawi. Itu bahkan bukan sesuatu yang bisa dilihat atau dibayangkan oleh makhluk surgawi. Kekuatan dekomposisi teknik transformasi sangat kuat. Bahkan jika King tidak dapat sepenuhnya menggunakan teknik transformasi, teknik transformasi setengah jadi ini telah terbentuk. Sebagai makhluk surgawi, kekuatan Luan pada tingkat mikroskopis telah melampaui teknik transformasi yang diciptakan oleh Raja Surgawi. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Melihat energi gelap dalam teknik transformasi, King tidak dapat mempercayai matanya. Dia tahu teknik abadi seperti apa teknik transformasi itu. Dia berpikir bahwa setelah menjebak Luan, Luan akan menggunakan berbagai ki abadi tertinggi untuk menolak teknik transformasi. Tapi dia tidak mengharapkan ini sama sekali. Dia segera mengaktifkan teknik transformasi dengan sekuat tenaga. Ki abadi tertinggi di dalam lima susunan melingkar mengalir lebih cepat, tapi energi gelap masih bergeming. Tidak. Segera, energi gelap berpindah. Tapi itu bukan karena teknik transformasinya, tapi karena energi gelap mengambil inisiatif menyerang. Energi gelap tiba-tiba meledak dari atas, membentuk kekuatan dengan diameter sekitar 300 kaki. Ia langsung menuju ke tengah susunan melingkar di tingkat tertinggi. Kekuatan dekomposisi ki abadi tertinggi tidak dapat mempengaruhi energi gelap, dan kekuatan serangan ki abadi tertinggi tidak kuat. Jadi, itu tidak bisa menghentikan bangkitnya energi gelap. Bagian tengah susunan melingkar itu kosong, dan bola cahaya tempat king berada-berada di atas bagian tengah susunan melingkar. Dengan kata lain, energi gelap jelas mengarah langsung ke king. Serangan balik telah dimulai. Seluruh penonton langsung mengepalkan tangan saat melihat adegan ini. Mereka tahu bahwa pertarungan teknik abadi ini kemungkinan besar akan menjadi akhir dari pertarungan antara keduanya. Jika Luan bisa mematahkan teknik abadi, Luan akan menang. Jika dia tidak bisa, king akan menang. King, yang berada tepat di atas teknik transformasi, tidak bisa meninggalkan tempat ini. Jika tidak, kendalinya terhadap teknik transformasi akan sangat berkurang. Tapi teknik transformasinya bisa tertutup seluruhnya, dan susunan melingkar di atas bisa menyusut dengan sendirinya. Seperti yang diharapkan, king segera mengendalikan energi untuk mengecilkan dan menutup teknik transformasi tanpa mempedulikan konsumsi energi. Kekuatan dekomposisi internal berada pada kondisi terkuatnya, dan dia menggunakan susunan melingkar menari untuk menjebak Luan. Ledakan Teknik transformasinya berubah sangat cepat, bahkan lebih cepat dari mata energi gelap. Ketika lapisan atas susunannya tertutup, energi gelap menghantam susunan itu dengan keras. Tapi, Luan tidak peduli, karena tujuan utamanya bukan untuk mengancam king, tapi menggunakan energi gelap untuk menyentuh teknik abadi. Bagus kalau dia bisa memaksa king meninggalkan posisi aslinya. Tapi kalau dia tidak bisa, tidak masalah. Jika dia tidak menyerang king, dia tidak akan tahu bahwa teknik abadi bisa berubah seperti ini. Ledakan Energi gelap menghantam susunan itu dengan keras. Energi gelap tidak dapat menghancurkan susunannya, jadi ia segera menyebar ke atas susunan melingkar. Kemudian, sesosok tubuh langsung muncul di puncak energi gelap. Dia mengangkat tangannya dan menekannya langsung pada susunan di atas kepalanya. Luan mendongak. Dalam kegelapan yang gelap gulita, bahkan cahaya tujuh warna dari energi abadi tertinggi tidak dapat menyinari tempat ini. Tapi dia membuka matanya. Matanya yang gelap seolah mampu melihat segala sesuatu dengan jelas di kegelapan. Dia melihat ke arah susunan yang ditopang oleh telapak tangannya. Luan tidak dapat membubarkan energi gelap di sekitarnya karena dia khawatir kekuatan pengurayan akan menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Ini bukan sebuah lelucon. Dia harus membiarkan energi gelap melindunginya. Pada saat yang sama, dia memaksa energi gelap untuk menembus dan merasakan susunannya. Selama itu adalah sebuah arai, pasti ada aturan dan logika di dalamnya. Meskipun susunan energi abadi kemungkinan besar lebih unggul daripada susunan menara tersembunyi, Luan percaya bahwa dia memiliki kesempatan untuk memecahkannya. Namun, teknik transformasinya memang sangat ampuh. Bahkan Luan tidak dapat dengan cepat menemukan aturan dan intinya. Tapi, tidak bisa menemukan aturan dan susunannya tidak berarti tidak ada cara untuk melanggarnya. Sebaliknya, Luan berhasil memecahkannya, dan caranya sangat sederhana dan kasar. Luan terkejut saat mengetahui bahwa teknik abadi ini sangat mudah ditembus, jauh lebih mudah daripada teknik abadi lainnya. Jadi, sejumlah besar energi gelap mengalir ke dalam teknik abadi. Ketika energi gelap memasuki susunan, itu segera menyebabkan dampak fatal pada susunan, menyebabkan lapisan atas susunan berhenti dengan cepat. 3643 Dimanapun energi gelap menyerbu, ki abadi tertinggi dalam formasi akan segera kehilangan efeknya. Dan formasi susunan melingkar adalah satu kesatuan. Ketika sesuatu terjadi di bawah, itu tidak akan segera menghentikan seluruh formasi susunan, tapi juga tidak akan menyebabkan kekuatan gelap yang menyerang area tersebut runtuh dan menyebar. Sebaliknya, ki abadi tertinggi di dalam akan bergerak bersama dengan kekuatan gelap. Namun, semakin banyak energi gelap yang masuk, semakin besar pengaruhnya terhadap formasi melingkar. Formasi melingkar akan melambat dengan cepat. Ketika lebih dari 30 persen formasi melingkar diserang oleh energi gelap, kecepatan sirkulasi energi internal akan turun menjadi kurang dari 20 persen dari kecepatan aslinya. Terlebih lagi, kecepatannya masih menurun dengan cepat, hampir mencapai titik stagnasi. Sekarang, ketika King menggunakan teknik transformasi, dia harus mengontrol formasi dari atas. Dari formasi melingkar di atas, dia harus mengontrol formasi di bawah satu per satu. Dengan kata lain, ketika formasi susunan melingkar di atas rusak parah dan diserang oleh energi gelap, empat formasi susunan melingkar di bawah juga terkena dampak parah. Kecepatan sirkulasi ki abadi tertinggi di dalamnya berkurang setengahnya, dan masih menurun dengan cepat. Gemuruh Suara gemuruh tidak ada habisnya. Semua orang yang menyaksikan pertempuran di luar formasi spasial dapat dengan jelas melihat bahwa kecepatan sirkulasi seluruh teknik abadi menurun dengan cepat. Ketika melemah sampai batas tertentu, suara gemuruh berubah. Ledakan Ledakan Di antara suara gemuruh tersebut, terdapat beberapa suara yang keras dan menonjol. Setiap kali terdengar suara keras, retakan besar akan muncul pada formasi melingkar. Semakin banyak retakan muncul pada lima formasi melingkar, dan retakan tersebut menjadi semakin padat. Setelah lebih dari 20 suara keras berturut-turut, lima formasi melingkar tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Gemuruh Ada suara yang menghancurkan bumi, dan teknik abadi yang besar meledak. Cahaya tujuh warna yang sangat pekat meledak, dan para penggarap alam surgawi yang menyaksikan pertempuran tidak dapat membuka mata mereka untuk melihatnya secara langsung. Dalam formasi spasial, ki abadi tertinggi yang meledak langsung menyapu setiap sudut. Bahkan lautan api yang awalnya menyala di tanah telah dilalap seluruhnya. Untuk sesaat, ledakan memenuhi setiap sudut formasi spasial. Dalam kekacauan ledakan dahsyat, penglihatan dan indera seseorang terpengaruh sepenuhnya. Cahaya menyilaukan yang dihasilkan oleh ledakan itu berlangsung selama dua tarikan napas sebelum melemah. Setelah melemah, semua penonton langsung melihat formasi spasial. Bagian dalam formasi spasial secara bertahap menjadi jelas. Sebelum penonton bisa melihat mereka berdua, mereka terlebih dahulu mendengar suara gemuruh keras yang berasal dari formasi spasial. Ledakan, ledakan. Terlihat jelas bahwa mereka berdua bertengkar lagi. Segera, sebagian besar cahaya tujuh warna menghilang, memungkinkan semua orang melihat situasi di dalam. Keduanya juga mengenakan jubah abadi tertinggi. King saat ini sedang menghunus pedangnya dan melepaskan seni abadi untuk menyerang Luan. Kenyataannya, dia mencoba menghentikan Luan agar tidak dekat dengannya. Adapun Luan, dia terus-menerus mengandalkan teknik gerakannya untuk menghindari sinar pedang. Kekuatan, kecepatan, dan kepadatan sinar pedang tidak lagi bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Benar, King terluka, dan terluka parah. Kenyataannya, King sudah sangat beruntung karena cara Luan menembus teknik transformasi sangat lembut. Dia tidak menggunakan kekerasan untuk membukanya, yang memberi King banyak ruang untuk bereaksi. Ketika King menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan teknik transformasi, dia dengan tegas memilih untuk menyerah tanpa ragu-ragu. Meski begitu, ia masih mengalami luka dalam yang parah. Jika dia tidak menyerah dengan tegas, dia harus menanggung serangan balik dari runtuhnya semua teknik inkarnasinya. Faktanya, dia bahkan tidak bisa menggunakan teknik abadi King Lian sekarang. Selain itu, konsekuensi dari penggunaan teknik abadi yang eksplosif untuk menggunakan teknik inkarnasi secara paksa telah terungkap sepenuhnya. Lebih dari 70 persen energi dalam tubuhnya telah dikonsumsi. Ditambah dengan lukanya yang serius, jumlah energi yang sebenarnya bisa dia gunakan menjadi lebih sedikit. Saat ini, serangannya bisa dikatakan sama sekali bukan ancaman bagi Luan. Gemuruh Sinar pedang menghantam susunan luar angkasa dengan keras, tapi tidak satupun yang mengenai tubuh Luan. Sinar pedang terlihat padat, tapi di mata Luan, ada terlalu banyak celah. Kecepatan Luan sangat cepat. King melepaskan teknik abadinya sambil mundur, tapi dia masih tidak bisa memperlebar jarak di antara mereka. Ini berarti Luan hanya bisa dengan cepat menutup jarak di antara mereka. 10.000 kaki 1.000 kaki 100 kaki Ketika jarak antara mereka kurang dari 100 kaki, tekanan pada King menjadi lebih besar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menghentikan Luan untuk mendekatinya, tetapi pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa hanya dalam pertarungan jarak dekat dia, yang terluka parah, memiliki kesempatan untuk menang. Kalau tidak, dia pasti akan kalah dalam pertarungan jarak jauh. Oleh karena itu, King segera berhenti menyerang dan mengontrol keseimbangan tubuhnya sehingga dia bisa melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat tanpa adanya kelembaman. Dia siap membalikkan keadaan di saat-saat terakhir. Namun, Luan menggunakan belati, sementara dia menggunakan pedang. Ini berarti dia harus mengambil langkah pertama. Jika tidak, Luan bisa bergegas ke jarak lima kaki darinya sebelum melakukan gerakan. Berdengung King menusuk dengan pedangnya, tapi terdengar suara aneh dari pedangnya. Setelah menusuk dengan pedangnya, meskipun Luan belum bergerak, Master Abadi di luar susunan luar angkasa menarik nafas dalam-dalam dan menutup matanya tanpa daya. Dia hilang. Pedang ini penuh dengan keraguan, dan yang terpenting saat menggunakan pedang adalah bersikap santai dan percaya diri. Sekali ragu, kekuatan pedang siapapun akan berkurang tajam. Benar, King memang ragu-ragu, tapi dia tidak bisa menahannya. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Luan, pedang tikamnya telah dipatahkan oleh Luan dan mendekatinya. Tebasan horizontal atau tebasan ke atas juga telah dipatahkan oleh Luan dan mendekatinya. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana cara menyerang. Ingin menusuk tapi tidak berani menusuk, ingin menebas tapi tidak berani menebas. Saat dia menikam dengan pedangnya, King bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan. Itu lebih seperti pilihan naluria atas tubuhnya, tergesa-gesa dan tidak berdaya. Bagaimana pedang seperti itu bisa menjadi ancaman bagi Luan? Luan bahkan tidak menggunakan belatinya untuk memblokir. Dia bersandar sedikit ke samping dan menghindari pedangnya, langsung mendekati King. Ketika King melihat ini, dia terkejut. Saat ini, sangat sulit baginya untuk menjaga ketenangannya. Dia dengan cepat menarik kembali pedangnya dan pada saat yang sama, tangan kirinya mengepal dan meninju ke arah dada Luan. Bang! Tinju kiri Luan mendarat dengan keras di pergelangan tangan kiri King. Saat tinju King terlempar, belati es di tangan kanannya mencapai wajah King. Belati itu menebas tenggorokan King, meninggalkan lubang di jubah abadi tertinggi. Terlebih lagi, luka dangkal muncul di tenggorokan King. Serangan Luan tidak berhenti. Dalam sekejap, dia telah menebas lebih dari 10 kali, dan blok King tidak berpengaruh sama sekali. Setiap tebasan akan meninggalkan luka berdarah di tubuh King. Setelah 10 tebasan, belati Luan sekali lagi menempel di tenggorokan King. Tanpa perlindungan jubah abadi tertinggi, belati itu mendarat langsung di daging King tetapi langsung berhenti. Tidak ada yang menghentikan tindakan Luan. Luanlah yang menarik serangannya dan berhenti tepat pada daging King. Merasakan rasa dingin yang menusuk tulang di tenggorokannya, King segera menghentikan semua tindakannya. Meski 10 lukanya sangat dangkal, dia bukanlah orang tanpa alasan. Dia hilang. Saat King berhenti bergerak, Luan menarik belatinya. Keduanya langsung berpisah dan berdiri di dua tempat berbeda di udara. Ada keheningan di dalam dan di luar susunan spasial. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Setelah dua napas, King berinisiatif untuk berbicara. Aku tersesat. Suara King sangat tenang. Setelah mencabut pedangnya, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih atas bimbingannya. Saudaraku, kamu terlalu sopan. Luan juga menangkupkan tangannya dan berkata. Selama pertarungan, Luan merasa King tidak memiliki rasa permusuhan. Yang ada hanyalah mengejar kekuatan dan keinginan untuk menang. Tidak ada kecemburuan karena kecantikan yang, juga tidak ada permusuhan karena King. Sejujurnya, jika itu orang lain, mereka mungkin tidak memiliki mentalitas yang sama dengan King. Berdasarkan hal ini, Luan sangat menghormati King. Setelah King mengambil inisiatif untuk mengaku kalah, keheningan antara langit dan bumi segera menjadi berisik. Beberapa orang bertepuk tangan, ada yang bersiul, dan ada binatang aneh yang mengaum. Namun, ini hanyalah sebagian kecil dari orang-orang. Kebanyakan orang langsung mulai berbicara dengan orang-orang di sekitarnya tentang perkelahian yang baru saja terjadi. Terlalu banyak hal yang ingin mereka diskusikan selama pertarungan. Dari awal hingga akhir, setiap detail dari setiap gerakan sangat layak untuk didiskusikan. Cara penggunaan atribut pamungkas, dan cara Luan menangani setiap gerakan sangat berkesan. Memang benar, Luan memenuhi reputasinya. Bahkan putra kedua Sengoku pun dikalahkan olehnya. Menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri membuat banyak orang merasa senang. Keduanya meninggalkan susunan spasial. Luan tidak kembali ke tujuh wanita klan Lu karena tugasnya adalah membimbing mereka. Dia tidak tahu apakah masih ada orang yang ingin bertarung, jadi dia kembali ke tepi barisan. Adapun King, dia secara alami kembali ke kerumunan Sengoku dan klan bintang penyebaran. Ayah ibu, King memandang Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi dan berkata dengan perasaan bersalah, Maaf, saya kalah. Guru Ilahi, Permaisuri Ilahi, utusan Sage Yan Sing, dan yang lainnya semuanya melihat dengan jelas. Yang lain tentu saja tidak punya hak untuk mengatakan apapun. Guru Ilahi menarik nafas dalam-dalam lagi dan akhirnya berbicara. Kembalilah dan pikirkan baik-baik tentang pertarungan tadi. Sejak awal pertarungan, kamu tidak boleh melewatkan tindakan apapun. Suara Guru Ilahi sangat berat. Dia berkata, Luan bersikap lunak padamu. Kalau tidak, kamu akan kalah. 3.644 Aliansi sekte asli milik Sengoku juga sedang mendiskusikan pertempuran yang baru saja terjadi. Meskipun Luan tidak lagi berhubungan dengan sekte tersebut, setelah menyaksikan pertempuran Luan dengan mata kepala sendiri, semua orang mengerti mengapa Luan sangat dihargai di dua galaksi dan apa nilainya. Atribut, kemampuan, dan pengalaman bertarung yang ditunjukkan Luan barusan memang membuat semua orang takjub. Kuat? Dia memang sangat kuat. Chen Kuang, wakil master sekte dari sekte Ilahi Yin Yang, berkata, pada awalnya, ketika Flaming Megalosaurus bertarung dengan empat aura abadi Megalosaurus, dia menggunakan api untuk menyerang pusat ribuan aura abadi. Saat keduanya dari mereka bertarung dalam pertarungan jarak dekat, Luan menggunakan belatinya untuk membedakan dan menghancurkan 44 aura pedang. Luan menggunakan belatinya untuk memotong lengan kiri king, lalu telapak tangan dan tulang dada ditusuk oleh belati Luan. Kemampuan tempur jarak dekat Luan adalah memang terlalu kuat. Kemudian, ketika mereka berkompetisi murni dalam tingkat kekuatan, Luan mampu menerobos teknik abadi yang begitu kuat dengan kekuatan gelapnya dan menang pada akhirnya. Luan telah menunjukkan semua kemampuannya dalam pertempuran ini. Di sampingnya, Fan Yanche dan Liang Han, yang juga merupakan wakil master sekte, juga mengangguk setuju. Fan Yanche berkata, kemampuan pertarungan jarak dekatnya kuat, dan kemampuan jarak jauhnya juga kuat. Dia juga memiliki banyak atribut ekstrim. Sekarang, tampaknya Luan tidak memiliki kekurangan yang jelas sama sekali. Saat dia mengatakan itu, Fan Yanche menoleh untuk melihat master sekte dan bertanya, bagaimana menurutmu, master sekte? Mereka bertiga memandang Wang Yang Cheng dan terkejut saat mengetahui bahwa Wang Yang Cheng sedang mengerutkan kening. Dia tidak begitu bersemangat dan bersemangat seperti mereka. Mereka terkejut. Liang Han bertanya dengan bingung, ada apa? Wang Yang Cheng menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangan dari Luan, yang berdiri di tepi formasi susunan di kejauhan, ke mereka bertiga. Apakah menurutmu kemampuan bertarung Luan telah melemah dibandingkan sebelumnya? Wang Yang Cheng bertanya dengan suara yang dalam. Mereka bertiga tercengang. Mereka jarang melihat Wang Yang Cheng begitu serius dan serius. Namun, mereka bertiga hanya melihat pertarungan Luan ketika dia menjadi guru surgawi level 8. Pada saat itu, saat perjamuan malam tahun baru Aliansi Sekte. Menggunakan ingatan mereka dulu dan sekarang, mereka tidak bisa membandingkan apakah kemampuan tempur Luan telah melemah atau tidak. Lagi pula, lawan-lawannya berbeda. Lebih penting lagi, mereka bertiga bingung mengapa Wang Yang Cheng tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu, membuat mereka menggaruk-garuk kepala. Daripada menebak-nebak, lebih baik mereka bertanya langsung padanya. Aku pernah bertarung dengan Luan sebelumnya. Wang Yang Cheng berkata dengan suara rendah, Pada saat itu, saya menggunakan lebih banyak kekuatan daripada Luan, tapi saya tetap kalah. Kemampuan bertarung yang ditunjukkan Luan saat itu jauh lebih unggul dari pertarungan barusan. Tidak ada perbandingan sama sekali. Mereka bertiga menarik napas dalam-dalam. Chen Kuang bertanya dengan kaget, Sekte Guru, maksudmu? Luan bersikap lunak padanya. Dia tidak bersikap lunak padanya, kata Wang Yang Cheng dengan suara yang dalam. Dia tidak menggunakan kemampuannya yang sebenarnya dari awal sampai akhir. Mereka bertiga melebarkan mata dan segera menoleh untuk melihat Luan yang tergeletak di tanah. Luan berdiri di tempatnya. Dia tidak terengah-engah. Ia bahkan tidak menghabiskan banyak tenaga, apalagi terluka. Luan pernah mengalahkan delapan orang dari suku roh sendirian. Kekuatannya sama sekali tidak seperti ini. Bukan saja dia tidak menggunakan alam dewa iblis, tapi dia juga masih jauh dari batas keadaan normalnya. Di udara, tubuh King bergetar saat mendengar perkataan ayahnya. Dia segera bertanya, bagaimana mungkin, bagaimana tidak, guru abadi memandang King. Bahkan, ia sangat puas dengan penampilan putranya. Bahkan jika putranya kalah, dia harus memberitahu King situasi sebenarnya. Dengan menggunakan suara yang hanya dapat didengar oleh istri, putranya, dan utusan suci Yan Xing, dia berkata, sejak pertama kali kalian berdua menjadi dekat satu sama lain, Luan mempunyai kesempatan untuk menjatuhkanmu dalam satu gerakan. Anda mengira telah memaksa Luan mundur dengan pedang Anda, tetapi kenyataannya, Luan mengambil inisiatif untuk mundur. Dalam proses pertarungan jarak dekat, Luan memiliki setidaknya enam peluang untuk membunuhmu, tapi dia tidak melakukannya. Dia hanya menggunakan matanya untuk mencari kelemahanmu setiap saat, tapi dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia menyerah. King menatap kosong ke arah ayahnya. Dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Melihat putranya, hati guru abadi terasa berat. Dia berkata, Luan peduli dengan reputasi semoku, tapi jangan berkecil hati. Kamu akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Kamu memiliki kemungkinan untuk memasuki alam Raja Surgawi. King masih tidak dapat berbicara setelah mendengar kata-kata ayahnya. Melihat putra mereka, Tuan abadi dan Permaisuri abadi merasa kasihan padanya. Semua orang sedang mendiskusikan pertempuran tadi, termasuk tujuh wanita dari klan Lu. Namun karena Yao, mereka tidak bisa membahagiakan suaminya. Sebaliknya, mereka menghibur Yao. Untuk sesaat, tidak ada yang berpikir untuk memasuki susunan spasial untuk bertarung. Apalagi jika dibandingkan dengan pertarungan barusan, pertarungan apapun akan terasa membosankan dan membosankan. Ini tidak ada hubungannya dengan wilayah seseorang. Itu ada hubungannya dengan tingkat kekuasaan. Melihat begitu banyak atribut ultimat, semua orang akan malu jika mengungkapkan atribut non-ultimate mereka. Luan berdiri di tepi susunan spasial. Dalam pertarungan tadi, dia tidak menggunakan teknik bertarung aslinya. Dia mencoba untuk menyeret pertempuran keluar sebanyak mungkin. Teknik abadi yang besar adalah kejutan yang tidak terduga. Sekarang, dia tidak tenggelam dalam kegembiraan kemenangan. Sebaliknya, dia sedang memikirkan tentang teknik abadi yang besar tadi. Meskipun dia melanggar teknik abadi ini, arti dari teknik abadi ini mungkin sangat penting baginya. Bahkan mungkin bisa sangat membantunya dalam memahami hal-hal tertentu. Setelah berpikir beberapa saat, Luan menatap ke langit. Dunia sedang berisik. Meskipun semua orang tampak sangat bersemangat, belum ada seorang pun yang memasuki susunan spasial. Dia tidak ingin berdiri di sini dan membuang waktu. Setelah sepuluh napas berikutnya, jika tidak ada yang memasuki susunan spasial, dia siap meninggalkan tempat ini. Dia tidak ingin membuat susunan yang begitu besar untuk panduan ini. Dia tidak ingin melanjutkan. Di saat yang sama, King, yang berada di udara, tiba-tiba berbicara. Saya tidak mengerti. King menatap ayahnya dan berkata, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk melukaiku dalam pertarungan jarak dekat. Juga, bagaimana dia bisa membedakan energi pedangku. King tidak mengerti. Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Namun, kali ini, sebelum guru abadi berbicara, utusan Suci Yan Sing berbicara terlebih dahulu. Dia pasti menggunakan kemampuan penginderaan spasialnya untuk membedakan energi pedangmu dan energi pedang asli. Utusan Suci Yan Sing berkata, ini juga satu-satunya saat dia menggunakan kemampuan penginderaan spasialnya dalam pertempuran ini. Mungkin dia menyadari bahwa itu tidak adil bagimu, jadi dia tidak menggunakannya setelah itu. Penilaian utusan Suci Yan Sing sepenuhnya benar. Alasan mengapaluan dapat membedakan energi pedang dan energi asli dengan mudah tanpa kesalahan adalah karena dia telah menggunakan kemampuan penginderaan spasialnya. Ilusi bisa menipu persepsi kekuatan seseorang, tapi pastinya tidak bisa menipu penginderaan spasial. Tekanan pada ruang tidak akan berbohong. Tekanan pada gerakan nyata lebih besar daripada tekanan pada gerakan palsu. Oleh karena itu, meskipun sulit membedakan mana yang asli dan yang palsu, namun berdasarkan penginderaan spasial, hal itu terlihat jelas. Tidak ada artinya melepaskan kekuatan. Adapun mengapaluan tidak melepaskan kekuatan gelapnya untuk membentuk penginderaan spasial, itu karena ruang dalam susunan spasial sangat stabil. Surga manusia tidak dapat mempengaruhinya sama sekali, apalagi menghancurkannya. Itu benar. Susunan ruang yang diatur oleh utusan Suci Yan Sing jelas membuat ruang di dalamnya menjadi sangat stabil. Saat manusia surga bertarung di dalam, kemampuan spasial mereka bisa dilepaskan sepenuhnya. Setelah menjelaskan, utusan Suci Yan Sing memandang guru abadi dan permaisuri abadi dan berkata, Sejujurnya, saya juga ingin. Di tanah, di tepi susunan spasial, Luan sedang memikirkan tentang teknik abadi besar yang telah dia lepaskan. Bagaimanapun, kekuatan teknik abadi ini sangat berbeda dari semua teknik abadi yang pernah dia lihat di masa lalu. Pada saat yang sama, dia menghitung waktu dalam pikirannya. Dia hanya memberi dirinya 10 napas waktu. 10 napas waktu tidak cepat atau lambat. Di tengah kebisingan yang memenuhi langit dan tanah, waktu berlalu dari nafas ke nafas. Segera, 10 napas waktu telah habis. Luan tidak bisa langsung pergi. Sebaliknya, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap semua manusia surga dan binatang aneh di langit. Dia berkata, Apakah ada orang lain yang ingin memasuki formasi susunan untuk bertarung? Jika tidak ada orang lain, kita akan berhenti di sini. Begitu Luan mengatakan itu, kebisingan di langit dan tanah menjadi sunyi. Semua orang saling memandang. Sejujurnya, mereka belum cukup melihatnya. Namun, tidak ada yang mau memasuki formasi susunan untuk bertarung, dan tidak ada yang berani meminta Luan untuk bertarung. Luan melihat sekeliling. Ketika dia melihat masih belum ada jawaban, dia berkata lagi, Kalau begitu. Sebelum Luan menyelesaikan kalimatnya, dia segera diselah oleh suara yang bergema di langit dan tanah. Saya tidak berbakat, tapi saya ingin menantang pemimpin alian Silu. Saya harap Anda dapat mengabulkan permintaan saya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di langit dan di bumi gemetar. Mereka langsung tersentak dan menoleh ke arah orang yang berbicara. Ketika mereka melihat orang yang berbicara, mereka semakin terkejut. Kemudian, mata semua orang di langit dan binatang aneh itu berbinar. Mereka tidak mengenal orang yang berbicara, tapi, orang yang berbicara berdiri dalam formasi klan Yan Sing. Dia pasti dari klan Yan Sing. 3645 Setelah serangkaian seruan, penonton bersorak kegirangan. Itu benar. Orang yang berbicara tidak hanya berdiri di antara suku bintang penyebar, tapi dia juga mengenakan seragam suku bintang penyebar. Faktanya, apa yang dikatakan oleh sage bintang penyebar kepada guru surgawi adalah bahwa dia ingin sukunya bertarung dengan Luan. Semua orang mengira setelah pertarungan antara Luan dan King, mereka tidak akan bisa melihat pertarungan antara dua atribut ekstrim. Lagipula, tak seorang pun mengira suku bintang penyebaran akan mengungkapkan pendirian mereka. Mungkinkah, suku bintang penyebaran, yang juga merupakan salah satu dari empat suku besar, ingin melawan karena King kalah? Meskipun Sengoku dan suku bintang penyebar sama-sama merupakan bagian dari empat suku besar, bukan berarti suku bintang penyebar pasti akan kalah dari Luan setelah King kalah dari Luan. Keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain. Ini karena kekuatan yang digunakan oleh Sengoku dan suku bintang menyebar sangat berbeda. Kekuatan yang berbeda memiliki batasan yang berbeda pula. Ini adalah sesuatu yang diketahui dengan baik oleh semua guru surgawi yang hadir. Semua orang memandang orang yang berbicara, termasuk Luan. Sengoku dan suku bintang penyebaran berjarak sekitar 80 ribu kaki dari Luan. Apalagi orang yang berbicara tidak sengaja mengeluarkan auranya. Karena itu, Luan tidak bisa merasakan kekuatannya. Setelah orang itu berbicara, semua orang menoleh untuk melihat ke arah Luan. Ini karena orang tersebut mengeluarkan tantangan. Dengan kata lain, dia harus mendapatkan persetujuan Luan. Kalau tidak, pertarungan tidak akan dimulai. Di bawah pengawasan orang banyak, Luan melihat ke tempat Sengoku dan suku bintang penyebaran berada. Dia memandang orang yang mengeluarkan tantangan itu. Tidak ada emosi yang terlihat dari matanya yang gelap. Hanya dia yang tahu apa yang dia pikirkan. Faktanya, Luan sangat senang. Dia lebih tertarik bertarung dengan suku bintang penyebaran daripada bertarung dengan King. Dia selalu ingin tahu bagaimana Spreading Star Tribae menggunakan kekuatan ruang untuk bertarung. Lebih penting lagi, susunan ruang angkasa menstabilkan ruang. Bahkan makhluk surgawi pun tidak dapat memecahkannya. Faktanya, selama pertarungan dengan King barusan, Luan bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan kegelapan. Dia bisa berpindah ke posisi manapun di arai luar angkasa kapan saja. Kecuali ada kemampuan pembatasan ruang, mustahil untuk menangkapnya. Karena itu, di bawah tatapan semua orang, Luan membuka mulutnya dan berkata dengan tenang, kamu terlalu rendah hati. Saya dengan senang hati menurutinya. Hai. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, terdengar teriakan kejutan dan perayaan. Peluit dan peluit terdengar tak henti-hentinya. Semua orang sangat bersemangat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bisa menyaksikan pertempuran lainnya. Menyaksikan pertarungan antara Luan dan King memang belum cukup memuaskan, namun menyaksikan pertarungan antara Luan dan Spreading Star Rache pasti akan sangat memuaskan. Faktanya, alasan Luan setuju untuk bertarung dengan orang ini adalah karena Luan akan bertarung melawan klan Hachiko dalam beberapa hari ke depan. Hal ini membuat Luan merasa akan lebih baik jika dia bisa bertarung melawan setiap balapan tertinggi setidaknya sekali. Selain klan Hachiko, hanya ada Sukuroh dan empat ras besar. Tak perlu dikatakan lagi, Sukuroh sudah diberikan. Dia benar-benar ingin bertarung melawan empat ras besar. Melihat Luan setuju untuk bertarung, bahkan Guru Ilahi, Permaisuri Ilahi, dan Duta Besar Suci Yansing menarik nafas dalam-dalam. Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi memandang Duta Besar Suci Yansing. Duta Besar Suci Yansing memandang orang yang mengeluarkan tantangan dan berkata, kurangi kekuatanmu, tapi jangan menyembunyikannya. Bertarunglah dengan sekuat tenaga. Ya, Duta Besar Suci, mendengar itu, orang tersebut langsung menangkupkan tangannya dan menerima perintah tersebut. Setelah itu, dia menembak dan segera bergegas ke ruang angkasa. Sangat cepat. Semua orang kaget, termasuk Luan. Kecepatan terbang orang tersebut meninggalkan bayangan yang sangat kabur di mata Luan. Hampir tidak terdeteksi. Dengan kata lain, tingkat kultivasi orang ini jauh di atas Luan. Memang itulah yang terjadi. Nama orang ini adalah Mingze. Meskipun tingkat kultivasinya belum mencapai puncak alam surgawi, dia termasuk yang terbaik dari yang terbaik. Dia tidak jauh dari puncak. Selain itu, Mingze secara khusus diminta untuk melawan Luan oleh Duta Besar Suci Yansing. Mingze tidak mengajukan diri untuk bertarung. Ini pada dasarnya berbeda dari King. Duta Besar Suci Yansing sengaja memilih anggota klan dengan tingkat kultivasi tinggi agar tidak mempersulit Luan. Ini karena dalam pertempuran yang akan datang, orang ini akan menekan kekuatannya ke level yang sama dengan Luan. Alasan mengapa dia memilih Mingze adalah selain Duta Besar Suci Yansing, Mingze memiliki bakat spasial tertinggi di seluruh klan Yansing. Dia adalah yang terbaik dalam melepaskan kekuatan klan Yansing. Tentu saja, meskipun Mingze secara khusus diminta untuk bertarung, dia bukannya tidak mau. Sebaliknya, dia juga ingin melawan Luan. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa memintanya. Sekarang dia punya kesempatan, dia pasti tidak akan mempermalukan klan Yansing. Setelah Mingze memasuki susunan luar angkasa, dia dengan cepat terbang ke tanah di tepi susunan dan melihat ke arah Luan yang berada di luar tepian. Setelah Mingze berdiri diam, Luan akhirnya bisa melihat sosoknya dengan jelas. Meskipun dia tidak tahu mengapa orang ini begitu kuat, karena dia telah setuju untuk bertarung dan ini hanya sesi perdebatan, Luan tidak akan mundur. Oleh karena itu, Luan mengambil dua langkah ke depan dan berjalan ke dalam susunan luar angkasa dari tepi. Dia berdiri di hadapan lawannya. Setelah kedua belah pihak berdiri diam, Mingze berbicara lagi dari jauh. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saya Mingze. Saya akan mengontrol kekuatan saya selama pertempuran. Suara Mingze tidak lembut. Terlepas dari apakah itu kecepatan terbangnya atau kata-katanya saat ini, dia secara terbuka mengakui kekuatannya tanpa menyembunyikan apapun. Mendengar kata-kata Mingze, semua orang di luar susunan ruang angkasa menjadi tegang. Ini karena semua orang tahu betul bahwa kekuatan fisik seseorang bisa ditekan. Misalnya, kekuatan dan kecepatan seseorang bisa ditekan. Namun, mustahil untuk menekan kekuatan spiritual seseorang. Gerakan Luan akan menjadi sangat lambat di mata orang ini. Selain itu, waktu reaksinya juga akan lebih cepat. Luan masih dirugikan. Namun, Luan selalu bertarung dengan lawan dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Kerugian ini seharusnya tidak menjadi masalah besar, bukan? Baiklah, Luan menangkupkan tangannya dan menjawab dengan tenang. Kemudian, kedua belah pihak meletakkan tangan mereka. Pada saat yang sama, ruang di dalam dan di luar susunan ruang menjadi sunyi. Tidak ada lagi api suci sembilan surga atau ki ilahi tertinggi di susunan ruang angkasa. Ini karena sebelum mereka berdua masuk, utusan Saga Yan Sing telah mengendalikan susunan ruang angkasa untuk memindahkan semua ki ilahi tertinggi, api suci sembilan surga, dan ki ilahi tertinggi keluar dari susunan luar angkasa. Oleh karena itu, susunan ruang angkasa sekarang kosong dan tidak akan mempengaruhi pertempuran sama sekali. Kondisinya adil bagi kedua belah pihak. Semua orang tahu bahwa kemampuan luar angkasa Luan berasal dari klan Yan Sing. Oleh karena itu, semua orang ingin tahu siapa yang lebih baik, Luan atau klan Yan Sing yang asli. Lebih penting lagi, semua orang pernah melihat pertarungan Semoku sebelumnya. Namun, tidak ada yang pernah melihat pertarungan klan Yan Sing sebelumnya. Kemampuan luar angkasa adalah salah satu kekuatan paling misterius. Tidak seperti kekuatan spiritual, yang dimiliki oleh banyak manusia dan binatang mistik, kemampuan luar angkasa adalah sesuatu yang tidak dapat dikuasai oleh manusia atau binatang mistik. Pertarungan menggunakan kekuatan luar angkasa mungkin akan membuka mata mereka. Ketika susunan ruang angkasa diaktifkan, enam tembok besar menjadi keras dan tidak bisa ditembus. Segera, beberapa orang pintar menyadari bahwa Luan dan Mingze bersandar pada dinding barisan. Jarak di antara mereka kurang dari setengah panjang tubuh. Bagaimana mereka bertarung? Dengan jarak 15 ribu kaki di antara mereka, bagaimana posisi awal mereka? Mingze dan Luan tidak langsung menyerang di dalam susunan luar angkasa. Setiap orang yang menyaksikan pertempuran itu dengan panik memikirkan kemungkinannya. Dibandingkan pertarungan sebelumnya, pertarungan ini bahkan lebih tidak terduga. Lima napas setelah mereka berdua memasuki susunan luar angkasa, seseorang akhirnya bergerak. Mingze Mata Mingze tiba-tiba menjadi dingin. Setelah itu, dia berlari ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, Luan bisa melihat kecepatan Mingze dengan jelas. Ini berarti Mingze memang telah menekan kekuatannya ke level yang sama dengan Luan. Mingze juga tahu bahwa kekuatan spiritualnya telah berada di atas angin. Kekuatan fisiknya tidak mungkin melampaui kekuatan Luan. Namun, dia tidak menekan kekuatan fisiknya agar lebih rendah dari Luan. Sebaliknya, ia menyeimbangkannya dengan kekuatan rohaninya. Ini karena dia tahu bahwa kemampuan pertarungan jarak dekat tidak sebaik Luan. Jika kekuatan dan kecepatannya lebih lambat dari Luan, dia tidak tahu bagaimana dia bisa menang. Bang, bang, bang. Mingze menginjak tanah tiga kali dan segera berlari lebih dari seribu kaki. Saat dia menginjak tanah untuk keempat kalinya, mata gelap Luan menjadi dingin. Suara mendesing. Luan segera memiringkan kepalanya dan menghindar ke kanan. Ledakan Mingze meninju penghalang luar angkasa di belakang Luan. 3646 Kemunculan adegan ini langsung membuat seluruh penonton di dunia terpana. Selain semoku dan ras bintang menyebar, semua manusia dan binatang terkejut saat melihat ini. Mata mereka melebar, dan hawa dingin menjalar ke punggung mereka. Semua manusia merinding, tubuh mereka tegang, dan kulit kepala mereka mati rasa. Mingze hanya maju seribu kaki, tapi dia telah melintasi 15 ribu kaki pada langkah keempatnya. Dia berada di depan Luan dalam sekejap. Pergeseran spasial. Serangan yang mengerikan. Luan belum bereaksi. Semua orang segera memikirkan alasan mengapa spreading star Aceh dan Luan ingin semua orang mempelajari kemampuan spasial. Setidaknya mereka harus mempelajari persepsi spasial. Hanya dengan begitu mereka dapat memprediksi perubahan ruang dan menangani kemampuan spasial rasroh. Namun, tidak semua orang mampu menguasai persepsi spasial. Sebaliknya, hanya sedikit orang yang mampu mempelajarinya. Bahkan dengan bakat spasial dan persepsi spasial litang, dia tidak dapat mendeteksi kemunculan Mingze yang tiba-tiba. Persepsi spasial memiliki tingkat dan kecepatan yang berbeda, sama seperti persepsi kekuatan. Jika Guru Surgawi tingkat 9 melewati rentang persepsi kekuatan Guru Surgawi tingkat 8, Guru Surgawi tingkat 8 tidak akan mendeteksinya. Persepsi spasial juga sama. Paling tidak, seseorang harus memastikan persepsi spasialnya berada pada level yang sama untuk bisa mendeteksi kemampuan pergeseran spasial. Di masa lalu, ketika Luan kembali ke rumah melalui pergeseran spasial, Liu Yi dan si cantik yang dapat merasakannya karena Luan tidak sengaja menyembunyikannya. Jarak keduanya menjadi sangat dekat. Itu adalah pertarungan jarak dekat. Mingze melihat Luan menghindari pukulannya dan segera memastikan bahwa persepsi spasial Luan sangat kuat. Mingze memandang Luan. Mata gelap Luan juga menatap Mingze. Tubuh Mingze ditutupi lapisan cahaya biru. Itu adalah kekuatan spasial. Tidak hanya itu, ruang di belakang Mingze langsung tertutup dan sangat dipengaruhi oleh kekuatan spasial Mingze. Luan segera mengingat semua ini dan menganalisanya dalam pikirannya. Setelah gagal memukul, Mingze mengangkat lutut kirinya dan langsung menuju ke dantian Luan. Luan secara alami melihat pergerakan lawannya. Luan tidak takut dengan pertarungan jarak dekat. Ia bahkan mengangkat kakinya bersamaan dengan Mingze dan langsung memblok lutut lawannya. Bang! Lutut mereka bertabrakan, menyebabkan orang-orang di luar formasi susunan spasial mengerutkan kening, seolah lutut mereka kesakitan. Nyatanya, mata Mingze jelas tergerak karena lututnya sakit sekali. Luan memiliki tulang naga Kaisar Megalosaurus. Secara alami, kekuatan tulang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Mingze. Mingze pasti akan dirugikan jika tulang-tulang itu saling bertabrakan. Di saat yang sama Luan mengangkat kaki kanannya, tangan kirinya sudah terangkat ke sisi kiri dadanya. Tinju kanannya melesat ke arah dada Mingze. Jarak antara kedua belah pihak terlalu dekat, dan dengan kelembaman Mingze, tidak ada cara baginya untuk mengelak. Namun, tangan kiri Mingze diletakkan di depan dadanya. Menghadapi pukulan Luan, dia segera mengangkat lengannya untuk memblokirnya. Bang! Pukulan Luan sangat berat, menyebabkan tubuh Mingze gemetar. Lengan kirinya bahkan terasa mati rasa. Dan saat itulah tingkat kultivasi aslinya berada di puncak tingkat surga, yang berarti kekuatan tubuhnya tidak berada pada tingkat yang seharusnya dimiliki manusia setingkat Luan. Jika tidak, jika itu adalah seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama, kemungkinan besar pukulan Luan akan menyebabkan lengan kirinya kehilangan sensasi. Di saat yang sama, Mingze telah menarik kembali tangan kanannya. Sekali lagi, dia mengirimkan pukulan langsung ke wajah Luan. Tubuh bagian atas Luan mengelak ke kiri, menyebabkan pukulan ini mendarat di penghalang susunan di sisi kanan kepalanya. Di saat yang sama, dia menggunakan tangan kirinya untuk meraih pergelangan tangan kanan Mingze. Tinju kanannya yang baru saja mengenai lengan Mingze tidak ditarik kembali. Sebaliknya, dia mengangkatnya, menempel dekat tubuh Mingze saat dia langsung menuju rahang Mingze. Lambat! Bukan karena gerakan Luan lambat. Sebaliknya, dalam penglihatan dan persepsi Mingze, setiap gerakan Luan sangatlah lambat. Namun, saat dia menekan kekuatannya, gerakannya juga sangat lambat. Hal ini menyebabkan dia langsung merasakan banyak tekanan. Untungnya, dia menemukannya dengan cepat dan bereaksi dengan cepat. Lengan kirinya tidak punya cukup waktu untuk meraih tinju Luan, sedangkan pergelangan tangan kanannya dicengkram oleh Luan. Hal ini menyebabkan dia hanya bisa mengangkat kepalanya dan menoleh ke samping, berusaha sekuat tenaga menarik tubuhnya ke sisi kanan untuk menghindar. Dengan cara ini, sisi kanan tubuhnya langsung terkena Luan. Tidak ada pertahanan dan tidak ada kemungkinan pertahanan. Tangan kanan Luan tidak mengenai Mingze. Namun, dia segera mengubah postur tubuhnya dan meraih bahu kanan Mingze. Menggunakan kekuatan dari kedua lengannya, tubuhnya bergerak cepat ke kiri dan segera meraih lengan kanan Mingze dari belakang. Namun, guru tahu berbeda dari orang biasa. Guru tahu tidak menggunakan kekuatan dari tanah. Mereka bisa mengatur arah tubuhnya sesuka hati. Oleh karena itu, meskipun lengan Mingze dicengkram, tidak sulit untuk melepaskan diri kecuali seluruh tubuhnya ditekan ke tanah. Dan inilah yang sedang dilakukan Luan sekarang. Di saat yang sama, kaki kanan Luan mengenai bagian depan kaki kanan Mingze. Hal ini menyebabkan tubuh Mingze kehilangan keseimbangan. Lengan Mingze ditekan ke tanah oleh Luan. Segera, Mingze mengalami kerugian besar. Bang! Tangan kiri Mingze terbanting ke tanah untuk mencegah tubuhnya tertekan ke depan. Di saat yang sama, kedua kakinya meninggalkan tanah dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menendang ke belakang. Setelah Luan melihat serangan Mingze, jika itu adalah pertarungan sungguhan, dia pasti akan menggunakan tangan kirinya untuk menekan paksa pergelangan tangan kanan Mingze. Hal ini membuat tubuh Mingze tidak mungkin bergerak mundur, apalagi menendangnya. Selanjutnya, dengan kekuatan Luan, dia dapat segera membalikkan lengan kanan Mingze ke depan dan mematahkan pergelangan tangannya. Namun, Luan tidak melakukannya. Luan melonggarkan cengkeramannya dan menggunakan lengannya untuk menahan kaki lawan yang menendang ke belakang. Segera, kedua sosok mereka melesat ke kedua sisi dan terbang lebih dari 500 kaki jauhnya. Luan berdiri diam, Mingze, yang berada seratus kaki jauhnya, juga berdiri diam setelah terbang di udara dan menghadap Luan. Keduanya berdiri di tepi penghalang, saling berhadapan dalam jarak seratus kaki. Tatapan Mingze menjadi lebih tajam. Lengan dan pergelangan tangan kanannya terasa sangat sakit. Meskipun dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Luan dalam pertarungan jarak dekat, dia tidak menyangka bahwa dia akan berada dalam posisi yang dirugikan begitu cepat. Mingze menarik napas ringan. Sebenarnya, dia hanya ingin menguji kemampuan pertarungan jarak dekat Luan. Dia tidak benar-benar menggunakan kekuatan spasialnya. Menurutnya, apapun hasilnya, tidak akan terlalu sulit baginya untuk melarikan diri. Namun, dia tidak menyangka hal itu akan menjadi begitu merepotkan. Dia bahkan samar-samar merasa bahwa Luan baru saja menahannya. Kalau tidak, situasinya saat ini akan lebih berbahaya. Dia tidak bisa mencobanya lagi. Jika itu adalah pertarungan pribadi, dia mungkin akan terus bertarung dalam pertarungan jarak dekat untuk mempelajari sesuatu. Namun, di hadapan banyak orang, dia harus menang meskipun dia menginginkannya. Berderak. Mingze mengepalkan tangannya erat-erat dan kekuatan spasial di sekitarnya menjadi lebih kuat. Sebenarnya Luan juga mengetahui bahwa Mingze hanya ingin mencoba pertarungan jarak dekat dan tidak menggunakan kemampuan aslinya. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan karena dia juga ingin melihat kekuatan sebenarnya dari Stars Preading 3B. Sekarang tatapan Mingze jelas berubah, itu berarti dia akan menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Seperti yang diharapkan. Suara mendesing. Tubuh Mingze mencondongkan tubuh ke depan. Namun, dia bahkan tidak melangkah maju. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Luan. Namun, kali ini, jarak antara dia dan Luan jelas lebih panjang setengah lengan dari sebelumnya. Artinya pukulan ini tidak bisa mengenai punggung Luan seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu hanya bisa mengenai tubuh Luan. Mingze meninju lagi dan langsung menuju ke wajah Luan. Pengendalian jarak oleh Luan sangat tepat. Luan tidak terkejut saat Mingze muncul di hadapannya. Apalagi dia hanya mundur sedikit dengan satu kaki. Satu kaki sudah cukup untuk membuat pukulan Mingze kehilangan kekuatannya sepenuhnya dan berhenti di depan wajahnya. Di saat yang sama, dia mengangkat kedua tangannya. Satu tangan siap meraih lengan kaku Mingze setelah pukulannya meleset dan tangan lainnya hendak menyerang dada Mingze. Namun, mata Luan tiba-tiba menjadi dingin. Bahkan mata gelapnya yang tidak berfluktuasi tiba-tiba berubah. Bang! Wajah Luan terkena pukulan keras. Segera, wajahnya sangat kesakitan. Bahkan matanya pun kesurupan. Namun, untungnya, lautan kesadaran Luan jauh lebih kuat daripada orang lain pada level yang sama. Kesurupan itu hanya berlangsung sesaat. Apalagi dia tidak kehilangan visi dan persepsinya terhadap dunia luar. Kemunculan pukulan ini langsung mengejutkan semua orang dan binatang aneh yang menyaksikan pertarungan tersebut. Mata mereka begitu lebar hingga sepertinya bola mata mereka akan menyembul. Bagaimana ini bisa terjadi? Pukulannya bahkan tidak sampai ke wajah Luan. Jaraknya masih dua kaki. Namun, itu mengenai wajah Luan dalam sekejap. Kebanyakan orang bahkan tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Hanya sedikit orang yang bisa melihat situasi dengan jelas. Namun, karena ini, orang-orang inilah yang paling terkejut. Misalnya, Wang Yang Cheng. Dia langsung tercengang. Ini karena dia melihat dengan matanya sendiri. Pergelangan tangan anggota suku Yan Xing terpisah dari lengannya. Tinju kanannya bergerak seketika dan muncul di depan wajah Luan. 3647. Itu benar, pemindahan spasial. Tinju Mingze mengalami pemindahan spasial, langsung bergerak dua kaki dalam jarak dekat, dan tinjunya langsung mengenai wajah Luan. Kenyataannya, Luan sudah merasakan bahwa ruang di depannya berfluktuasi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan karena jaraknya terlalu dekat. Ruang yang berfluktuasi berada tepat di depannya, tidak lebih dari setengah inci jauhnya, dan tidak ada waktu untuk menghindar. Peng. Wajah Luan dipukul dengan tinju, dan segera terlempar ke belakang. Darah segar muncul di wajahnya, dan itu pemandangan yang mengerikan. Sejak awal dua pertarungan, ini adalah pertama kalinya Luan terluka dan melihat darah. Kemunculan adegan ini segera membuat semua prajurit tingkat surga menarik nafas dalam-dalam, begitu pula Yao yang menyaksikan pertempuran itu. Dia segera mengepalkan tinjunya erat-erat, dan bahkan tangan halus dan wajah cantiknya pun pucat. Dalam arai pemindahan spasial, Mingzhe secara alami tidak akan berhenti menyerang, dan dengan cepat bergegas maju. Di saat yang sama, lengannya terayun ke depan lagi, dan tinju langsung mengarah ke dada Luan. Luan secara alami dapat melihat gerakan lawannya dengan jelas, tetapi kenyataannya, jarak antara mereka berdua lebih dari dua kaki. Tinju ini tidak bisa mengenainya sama sekali, kecuali dia menggunakan spatial transferens lagi. Meskipun ruang di depannya tidak berfluktuasi, Luan tidak berani gegabuh, karena jika itu terjadi, meskipun dia bertahan, itu akan sudah terlambat. Segera, Luan mengangkat tangannya untuk memblokir di depan dadanya, tapi, kali ini, Mingzhe tidak menggunakan pemindahan spasial sama sekali. Sebuah tipuan. Sebuah tipuan dalam arti ruang. Melihat Luan yang bertahan, Mingzhe bergegas maju lebih cepat. Bagaimanapun, dia mengejar ke depan, sementara Luan mundur. Tetapi bahkan dalam situasi seperti ini, pilihan Luan berbeda dari apa yang dibayangkan semua orang. Luan tidak mempercepat dan mundur, atau berbalik untuk menjauhkan jarak dengan paksa, tetapi segera menginjak tanah, dan mengambil inisiatif untuk menghentikan dirinya sendiri. Peng! Sosok Luan berhenti dengan cepat, dan dengan momentum Mingzhe, jarak antara keduanya langsung diperpendek, dan jarak mereka sekali lagi kurang dari lima kaki. Pertarungan jarak dekat. Mingzhe mengambil inisiatif untuk menyerang lagi, dan tangan kanannya langsung mengenai rusuk samping Luan. Luan segera menggunakan tangan kirinya untuk memblokir, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan kanannya, langsung menuju tenggorokan Mingzhe. Mingzhe melihat ini, dan matanya langsung menjadi dingin. Betapa pintarnya! Bukankah kemampuan Luan untuk beradaptasi agak terlalu konyol? Dia hanya bisa berteleportasi ke satu tempat, bukan ke banyak tempat. Oleh karena itu, mustahil baginya menggunakan teleportasi untuk mundur dan menyerang dada Luan pada saat yang bersamaan. Dia hanya bisa memilih satu dari keduanya. Dengan asumsi bahwa dia memiliki keunggulan absolut dalam ruang, dia tidak akan pernah mengambil risiko seperti itu. Karena itu, suara mendesing. Sosok Mingzhe langsung muncul di belakang Luan, dan mereka berdua langsung berdiri saling membelakangi, dengan jarak hanya lima kaki. Luan, yang merasakan fluktuasi spasial di belakangnya, telah mengulurkan kedua tangannya ke depan, membuatnya mustahil untuk segera menyerang ke belakang. Meskipun dia telah berhenti dengan paksa, dia tidak dapat berbalik untuk saat ini, membuat punggungnya tidak berdaya. Tentu saja, karena keduanya saling membelakangi, Mingzhe tidak punya cara untuk menyerang. Oleh karena itu, keduanya dengan paksa berbalik pada saat yang bersamaan. Kecepatan belok Luan bahkan lebih cepat dari kecepatan Mingzhe. Namun, mata gelap Luan bergetar. Oh tidak. Persepsi Luan dengan jelas merasakan bahwa Mingzhe berbelok ke kanan, dan secara bersamaan lengan kirinya terayun. Luan segera berhenti berbalik, dan sekaligus mengangkat lengan kirinya. Benar saja, saat Luan berhenti berputar, dia segera merasakan fluktuasi spasial di depannya. Suara mendesing. Sosok Mingzhe langsung muncul. Benar, dia telah berteleportasi kembali. Peng! Lengan kiri Luan segera menahan pukulan ini, dan pada saat yang sama mengulurkan tangannya, bersiap untuk meraih lengan lawannya. Mingzhe sangat terkejut, dia tidak menyangka Luan mampu menahan pukulan ini. Namun dia tidak panik, dan segera menarik lengannya untuk menghindari cengkeraman Luan. Dan bersamaan dengan itu, dia mengulurkan tangan kanannya, dan mengarahkan langsung ke wajah Luan. Karena kemampuannya berteleportasi, kecepatan pukulan ini jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Benar saja, saat tangan kanan Mingzhe setengah terangkat, pipi kiri Luan bergetar. Luan segera menghindar, yang mempengaruhi kecepatan genggaman tangan kirinya, memungkinkan Mingzhe melarikan diri. Tapi, itu masih tipuan. Sekalipun ada fluktuasi spasial, hal itu dilakukan dengan sengaja oleh Mingzhe. Seluruh tubuhnya dipenuhi energi spasial, dan dia hanya menciptakan ilusi fluktuasi spasial. Kenyataannya, tidak ada teleportasi spasial. Pukulannya berlanjut dari luar ke atas, mengarah langsung ke wajah Luan. Karena salah penilaian, sosok Luan menjadi tidak stabil, lengan kanannya berada di luar, dan tidak mampu menahan pukulan tersebut. Peng! Tulang rusuk samping Luan menerima pukulan keras, dan energi tubuhnya sangat terpengaruh. Untuk sesaat, energinya kacau balau. Mingzhe berhasil lagi. Sebuah pukulan keras membuat sosok Luan terbang, tapi Luan tidak terpengaruh oleh rasa sakit itu. Sambil menekan energi kacau di tubuhnya, dia dengan cepat berbalik. Tangan kirinya menamparkan tanah, menyebabkan dirinya berputar di udara, dan dengan cepat menghilangkan inersia untuk menghentikan dirinya. Saat Luan berhenti, fluktuasi lain muncul di belakangnya. Luan segera menendang ke belakang, namun diblok oleh Mingzhe yang muncul di belakangnya, dan meraih pergelangan kaki Luan. Kaki kiri Luan dicengkeram, menyebabkan keseimbangan dan pergerakan tubuhnya menjadi terbatas. Mingzhe mengayunkan tangan kanannya, mengarah langsung ke punggung Luan. Fluktuasi spasial muncul lagi, dan pada saat yang sama, Luan sudah berbalik. Kecepatan lengan atasnya bahkan lebih cepat, dan lengan atasnya langsung memblokir punggung Mingzhe. Peng! Lengan kiri atasnya terkena pukulan. Tidak peduli seberapa kuat sebuah lengan, itu tidak sekuat kepalan tangan. Segera, lengan kiri Luan menjadi mati rasa, tapi di saat yang sama, serangan Luan juga diarahkan ke Mingzhe. Mingzhe meraih Luan. Meskipun sepertinya Luan dirugikan, di mata Luan, itu setara dengan menahan lengan kiri Mingzhe di tempatnya. Mingzhe menggunakan teleportasi spasial untuk menyerang lengan kiri Mingzhe, dan Luan berputar ke kiri, menyebabkan kaki kirinya terangkat tinggi, dan menyapu langsung ke arah wajah Mingzhe. Setelah menggunakan teleportasi spasial, Luan bertaruh bahwa kemampuan spasial lawan tidak cukup kuat, dan tidak akan bisa langsung berteleportasi ke tempat lain setelah berteleportasi ke satu tempat. Kenyataannya memang demikian. Jika Mingzhe menggunakan seluruh kekuatannya, dia secara alami akan bisa berteleportasi, tetapi kemampuan spasial yang dia gunakan sama dengan milik Luan. Selain itu, serangan balik Luan terlalu cepat, menyebabkan dia tidak dapat menyelesaikan teleportasinya. Namun inisiatif ada di tangan Mingzhe, jadi dia tidak panik sama sekali. Dia segera melepaskan tangan kirinya yang memegang pergelangan kaki Luan, dan tubuhnya langsung mundur. Di saat yang sama, seperti yang dilakukan Luan, dia menendang ke belakang. Luan berada di depan Mingzhe, dan tidak ada orang di belakang Mingzhe. Namun, proses mundur telah memberi Mingzhe cukup waktu untuk menggunakan teleportasi spasial lagi, menyebabkan dia langsung muncul di sisi kanan Luan. Saat ini, tubuh Luan setengah berputar. Untungnya, hal ini memungkinkan Luan segera menggunakan lengan kanannya untuk memblokir tendangan ini. Namun, karena tendangan yang berat ini, kecepatan Luan menuju Mingzhe tiba-tiba meningkat, dan juga menyebabkan sosok Mingzhe yang mundur segera berhenti. Meskipun Luan memblokir tendangan ini, hal itu menyebabkan kelembaman Mingzhe berhenti, dan kelembaman Luan meningkat, menyebabkan Luan segera jatuh ke dalam keadaan pasif. Luan segera menggunakan momentum tersebut untuk menyapu ke arah Mingzhe, dan Mingzhe, yang baru saja menggunakan teleportasi spasial, tidak dapat berteleportasi lagi, jadi dia harus menerima serangan ini. Bang! Mingzhe sekali lagi menggunakan lengan kirinya untuk memblokir serangan Luan, dan meraih pergelangan kaki Luan sekali lagi. Poin ini sangat mirip dengan sebelumnya. Namun, yang benar-benar berbeda adalah Luan hampir sepenuhnya berbalik menghadap Mingzhe. Meskipun Mingzhe telah memblokir satu tendangan, tendangan lainnya mengikuti dan langsung menuju ke dada Mingzhe. Ini bukan sapuan, tapi tendangan. Tendangan berarti Mingzhe tidak bisa membloknya dari samping, dan hanya bisa membloknya dari depan. Mingzhe segera mengangkat tangan kanannya ke depan tubuhnya, bersiap untuk memblokir serangan Luan dengan paksa, dan menyerang dari ruang di bawah Luan. Namun, Bang! Tendangan Luan terlalu kuat, dengan momentum dan kekuatan imperial Dragonborn, menyebabkan tubuh Mingzhe bergetar hebat. Teleportasi spasial yang awalnya ingin dia gunakan juga tidak stabil karena tubuhnya bergetar, dan tidak dapat diselesaikan. Mingzhe langsung terlempar ke belakang karena tendangan ini, dan terpaksa menyerah untuk meraih pergelangan kaki Luan. Namun, setelah mundur hanya satu Zhang, Mingzhe menggunakan teleportasi spasial lagi, dan langsung muncul di belakang Luan. Tidak hanya itu, Mingzhe menggunakan momentum dari tendangannya untuk menyerang punggung Luan dari jarak yang sangat dekat. Kemudian, Bang! Sosok Luan langsung terlempar, dan hanya berhenti setelah terbang hampir seribu Zhang. 3648 Suara mendesing Di luar susunan spasial, hembusan angin kencang tiba-tiba bertiup melintasi dataran tak berbatas. Meski hembusan angin ini hanya kuat bagi orang biasa dan tidak berpengaruh pada orang biasa, apalagi para penggarap alam surga, yang ada hanya suara hembusan angin. Selain itu, tidak ada suara sama sekali. Semua orang melihat kedua orang yang terpisah dalam susunan spasial. Mingzhe tidak langsung menyerang, dan Luan tidak bergerak setelah didorong mundur ribuan kaki. Semua orang menahan napas. Kedua belah pihak dalam barisan tidak bergerak, yang memberi mereka kesempatan untuk mengatur napas. Pertarungan barusan terlihat sangat singkat, tapi itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Seluruh tubuh mereka mati rasa. Terlalu menakutkan. Terlalu konyol. Mereka belum pernah melihat pertempuran seperti itu seumur hidup mereka. Mentransfer tinju dan kaki melintasi ruang untuk menyerang musuh. Bagaimana mereka bisa bertahan melawan hal itu? Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain memukul mereka? Karena pertempuran terjadi dalam susunan spasial, semua penggarap alam surga hanya bisa melihat hasil pertempuran. Mereka tidak mengetahui situasi sebenarnya. Misalnya, realitas fluktuasi spasial tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Tapi apakah itu apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri atau situasi sebenarnya? Jelas bahwa Mingzhe lebih unggul. Meskipun Luan melakukan serangan balik, dia pada dasarnya berada dalam posisi pasif. Hal ini terlihat dari noda darah di wajah dan hidung Luan. Ini adalah pukulan pertama Mingzhe, dan juga pukulan yang paling banyak menyerang Luan. Meskipun semua orang mulai bernapas, tidak ada yang berani berbicara. Bahkan guru abadi, permaisuri abadi, dan utusan suci Yan Xing, tiga penggarap alam raja surgawi melihat ke dalam susunan spasial tanpa mengucapkan sepatah katapun. Berbeda dari yang lain, ketiga orang ini dapat merasakan situasi di dalam susunan spasial, termasuk persepsi spasial. Meskipun kemampuan spasial master abadi dan permaisuri abadi tidak kuat, persepsi spasial mereka juga berada di alam raja surgawi. Mereka tidak akan melewatkan apapun. Di bawah hembusan angin di luar dan pandangan semua orang, susunan spasial sangat sunyi. Suara angin di luar hanya terdengar sedikit. Itu hampir bisa diabaikan. Luan berdiri di tanah, mengangkat tangannya, dan menyekan oda darah di bawah hidungnya. Dia kembali menatap Mingzhe yang berada ribuan kaki jauhnya. Tidak buruk. Tiga kata ini adalah evaluasi Luan terhadap penampilan Mingzhe barusan. Memindahkan bagian tubuh ke luar angkasa untuk menyerang memang merupakan ide yang bagus. Ia menghubungkan koordinat spasial kepalan tangan tersebut dengan koordinat spasial yang ingin ia capai, sehingga kepalan tangan tersebut berada tepat di depannya. Namun, serangan seperti itu sepertinya sangat terbatas pada Luan. Alasannya sederhana, dibutuhkan ruang yang sangat stabil. Luan seringkali mengalihkan serangan orang lain dalam pertempuran, seperti kekuatan yang dikeluarkan dan senjata yang dibuang. Dia secara alami berpikir untuk mengalihkan serangannya sendiri melalui ruang angkasa untuk menyerang musuh, tetapi kenyataannya, itu terlalu sulit. Pertarungan antara prajurit tingkat surgawi membuat ruangan menjadi sangat kacau. Dalam pertarungan jarak dekat, kekuatan yang dikeluarkan kedua belah pihak sangatlah menakutkan. Luan paling banyak bisa menggunakan kekuatan kegelapan untuk melindungi dirinya dengan lapisan perlindungan tipis, memastikan bahwa dia bisa bergerak kapan saja. Ada pun menggerakkan bagian tubuhnya untuk mencapai lawannya, itu hanyalah omong kosong. Mengambil langkah mundur, bahkan jika ada kesempatan untuk menyerang melalui ruang angkasa, setelah ruang itu dihancurkan dan tinju yang ditransfer tidak kembali tepat waktu, kekuatan ruang yang kuat benar-benar dapat mempengaruhi tubuh. Jika ringan, pergelangan tangan akan terluka. Jika berat, kepalan tangan dan pergelangan tangan akan rusak parah. Bahkan mungkin saja anggota tubuh yang dipindahkan akan tertinggal di lokasi selamanya. Namun, Luan pasti tidak akan mengira lawannya curang karena alam semesta begitu luas dan tidak terbatas. Apapun bisa terjadi, mungkin memang ada tempat yang ruangannya sangat stabil. Dia tidak bisa pilih-pilih tentang medan perang. Luan masih ingin menunggu. Pertarungan sebelumnya dengan King memberinya pemahaman baru tentang fondasi empat klan utama. Seni surgawi yang digunakan King berada di luar imajinasinya. Dia benar-benar ingin tahu apakah klan bintang penyebaran punya kartu truf. Dia sangat ingin melihatnya. Serangan terakhir tadi seharusnya membuat lawannya menggunakan kekuatan lebih besar, bukan? Itu benar. Serangan terakhir sepertinya telah menendang Luan menjauh. Namun kenyataannya, Luan sudah berbalik ke samping dan menekuk lengan kanannya ke belakang, menggunakan sikunya untuk memblokir tendangan tersebut. Luan tidak terlalu terpengaruh, dan tidak seserius saat dia berada ribuan kaki jauhnya. Alasan kenapa dia terbang begitu jauh adalah karena dia ingin menambah jarak di antara mereka untuk sementara dan memberi mereka berdua kesempatan untuk berpikir. Mingze berdiri di tempat aslinya. Dia tidak mengejar Luan karena kaki kanannya mati rasa akibat benturan sikunya. Dia tidak mau menyerang dengan gegabuh. Dia tidak menyangka Luan akan dengan paksa menerima serangan ganas seperti itu. Frekuensi perpindahan ruang telah mencapai batasnya. Pemindahan ruang angkasa Mingze segera diikuti oleh pemindahan ruang lainnya. Hampir tidak ada waktu untuk istirahat. Luan sebenarnya mampu menghadapi serangan sekuat itu. Ini sudah cukup mengejutkan. Belum lagi ada kesalahan dalam serangan sebelumnya. Jika ada keraguan dalam serangan apapun, itu bukan situasi saat ini. Berderak. Mingze mengepalkan tangannya. Dia secara alami tidak memiliki permusuhan terhadap Luan. Sebaliknya, dia sangat menghormati Luan. Dia mampu memiliki kekuatan dan prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Karena itulah dia merasa tidak boleh ada penyembunyian apapun saat bertarung dengan orang jenius seperti itu. Kalau tidak, itu tidak menghormati Luan. Orang suci juga mengatakan hal yang sama. Dia memintanya untuk membatasi kekuatannya tetapi bukan kemampuannya. Tidak apa-apa asalkan tidak ada nyawa yang hilang. Naik level lagi. Mingze menarik napas dalam-dalam dan segera bergerak. Astaga. Dia melintasi jarak seribu kaki dalam sekejap. Dia bahkan tidak perlu bergerak dan Mingze muncul di depan Luan sekali lagi. Tapi kali ini, Mingze tidak sepenuhnya terburu-buru di depan Luan. Sebaliknya, dia bergegas ke jarak satu kaki di depan Luan. Ini pasti akan memberi Luan banyak waktu untuk bereaksi. Karena itu pula tindakan Mingze membuat Luan curiga. Luan tidak tahu apa yang akan dilakukan Mingze. Yang bisa dia lakukan hanyalah bereaksi sesuai hal itu. Astaga. Mingze bergegas maju dan segera menyerang Luan. Terlebih lagi, gerakannya sangat ganas. Luan menanganinya. Namun, Mingze tidak menggunakan kemampuan pemindahan ruangnya selama lima gerakan berturut-turut. Meskipun Mingze tidak menggunakannya, Luan harus waspada. Oleh karena itu, dia harus memberikan banyak waktu luang. Oleh karena itu, ia selalu bersikap defensif. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Mingze dalam satu gerakan, Luan tidak akan bergerak. Mingze juga memperhatikan bahwa kehati-hatian Luan benar-benar berbeda dari saat dia siap melakukan serangan balik kapan saja. Hal ini membuatnya sulit menemukan kekurangannya. Lebih penting lagi, Luan sama sekali tidak berkelahi dengannya. Sebaliknya, dia terus bergerak dengan kecepatan tinggi untuk bertarung dengannya. Hal ini membuat segalanya menjadi sangat merepotkan. Pertama, dia harus memastikan koordinat spasial dari lokasi yang dia tuju. Kemudian, dia harus mengubah lokasi tubuh yang ingin dia pindahkan untuk menyelesaikan pemindahan ruang. Dengan kata lain, ada proses perhitungan. Begitu Luan bergerak cepat, kecuali dia berhasil memprediksi posisi Luan, pasti akan terjadi penyimpangan. Dan sekarang, tidak ada cara untuk memprediksi arah pergerakan Luan. Keadaannya sangat kacau. Kekuatan Divine Sense-nya terbatas. Jika dia fokus memprediksi arah pergerakan Luan, itu akan menyebabkan kecepatan perpindahan ruang berkurang. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Mingze mengangkat kakinya untuk gerakan ke-6. Lututnya mengenai dantian Luan dari bawah. Pada saat yang sama, perpindahan ruang muncul lagi. Lutut kanannya langsung muncul di depan dantian Luan. Namun karena pergerakan Luan, posisi pemindahannya berjarak satu kaki dari dantian. Satu kaki, selain kelonggaran yang ditinggalkan Luan untuk dirinya sendiri, memungkinkan Luan berhasil menggunakan tangan kirinya untuk memblokir serangan lutut lawan. Segera setelah itu, tangan kiri Mingze langsung menuju ke wajah Luan. Langkah ini tidak bisa menggunakan transferensi ruang. Oleh karena itu, Luan menghindar ke samping. Namun serangan Mingze belum berakhir. Tubuhnya tiba-tiba berakselerasi. Seluruh tubuhnya menerkam ke arah Luan. Jarak antara mereka dengan cepat berkurang menjadi kurang dari satu kaki. Luan sangat terkejut dengan pendekatan tiba-tiba lawannya. Dia tidak takut dengan pertarungan jarak dekat. Ini adalah salah satu kemampuan terbaiknya. Pada saat ini, telapak tangan kanan Mingze menghantam dada Luan. Sebuah tipuan. Dari gerakan tubuh dan aura Mingze, Luan sangat yakin bahwa gerakan ini hanyalah tipuan. Secara umum, setelah melakukan tipuan, anggota tubuh lainnya akan berubah. Seperti yang diharapkan, Mingze mengangkat tangan kirinya. Meskipun dia belum mengerahkan kekuatannya, kemungkinan besar ini adalah langkah nyata. Tetapi, tatapan Luan menjadi dingin. Karena dia menyadari bahwa tipuan telapak tangan kanan Mingze tidak ada niat untuk berhenti. Sangat aneh. Luan awalnya tidak mau peduli dengan telapak tangan ini. Namun penilaiannya mengatakan kepadanya bahwa dia harus segera menghindar. Dia pasti tidak bisa terkena tipuan ini. Tapi, Luan tidak mengelak. Kemudian, bang. Telapak tangan itu mengenai dada Luan. Dan telapak tangan yang tampak ringan dan tak berdaya itu langsung membuat Luan memuntahkan setegup darah. 3649 Bang. Kekuatan telapak tangan yang mengenai Luan bahkan tidak membuat Luan terbang mundur. Ini cukup untuk menunjukkan betapa lemahnya kekuatannya. Tapi kekuatan lemah inilah yang menyebabkan Luan terluka parah di tempat. Bang. Luan segera menggunakan kekuatan di tubuhnya dan langsung melemparkan tangan Mingze dari dadanya. Di saat yang sama, sosoknya dengan cepat mundur. Itu benar. Ini adalah pertama kalinya Luan menggunakan kekuatan di pembuluh darahnya sejak dimulainya pertarungan dengan Mingze. Sebelumnya, Luan hanya bertarung dengan tangan dan kakinya. Dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan apapun di pembuluh darahnya. Karena Luan terluka parah, bagaimana mungkin Mingze menyerah dan melanjutkan pengejarannya? Meskipun ini hanya sebuah spar, arti dari spar tersebut adalah untuk mensimulasikan medan perang yang sebenarnya tidak mungkin memberi musuh waktu untuk bernapas. Dia harus menyerang sampai akhir. Kalau tidak, itu akan seperti permainan anak-anak. Mingze segera mengejarnya dan berteleportasi ke depan Luan dalam sekejap. Karena dia baru saja menggunakan teleportasi luar angkasa, itu berarti Mingze tidak dapat menggunakan teleportasi luar angkasa pada langkah selanjutnya. Tapi saat ini, Luan terluka parah. Kidan darah di tubuhnya tidak bisa lagi digambarkan sebagai kekacauan. Benar-benar berantakan. Cedera yang begitu serius menyebabkan kemampuan tempur tubuhnya menjadi sangat berkurang. Tidak peduli apakah itu kekuatan atau kecepatan, semuanya sangat lambat. Satu-satunya hal yang tidak terpengaruh adalah lautan kesadarannya. Karena itu, pengamatan dan penilaian Luan masih ada. Meski tubuhnya sangat terpengaruh, dia segera mengangkat tangannya dan bersiap menghadapi serangan itu. Tinju Mingze terayun dan langsung mengenai dada Luan dan bukan wajahnya. Seolah-olah dia ingin menyerang tempat Luan terluka parah tadi. Tinju lawannya sangat cepat. Jelas sekali bahwa ini adalah langkah nyata. Dengan kondisi Luan saat ini, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Luan segera menekuk lengan kirinya dan menggunakan seluruh lengan kirinya untuk menahan Tinju lawan. Di saat yang sama, dia mengangkat kakinya dan menendang ke arah dan Tian lawan. Bang! Tinju Mingze mendarat dengan keras di bahu kiri Luan. Bahkan dengan bahu kiri di antaranya, hal itu menyebabkan tubuh Luan terluka parah lagi. Di sisi lain, tendangan Luan mendarat di lengan Mingze yang menghalangi dantiannya. Dia tidak memukul dantian lawannya. Namun, Luan masih mencapai efek yang diinginkannya. Tendangan ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyakiti Mingze. Sebaliknya, dia ingin menginjak tubuh Mingze untuk menambah jarak di antara mereka. Ditambah dengan keganasan pukulan lawannya, sosok Luan langsung terbang mundur. Mingze tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Dia segera mengejarnya dan menggunakan teleportasi spasial lagi. Kali ini, Mingze tidak bergerak di depan Luan. Sebaliknya, dia pindah ke belakangnya. Suara mendesing. Sosok Mingze langsung muncul di belakang Luan, yang juga merupakan jalan yang dituju Luan. Namun, saat Mingze muncul, tubuhnya bergetar karena Luan telah menghilang. Mingze segera memfokuskan pandangannya dan melihat ke depan. Dia melihat Luan telah muncul 15 ribu kaki jauhnya, di tepi penghalang formasi ruang angkasa yang berlawanan. Pergeseran luar angkasa. Ini adalah pertama kalinya Luan menggunakan kemampuan spasialnya dalam pertempuran. Tentu saja, ini juga pertama kalinya dia menggunakan teleportasi spasial. Tatapan Mingze menjadi dingin. Namun, dia tetap tidak membiarkannya pergi. Dia segera mengerahkan energi spasialnya dan bersiap untuk berteleportasi di depan Luan. Bahkan jika Luan terus berlari dan terus mengejar, hal ini akan menghalangi Luan untuk memiliki kesempatan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sekarang, luka Luan semakin parah. Itu bukanlah situasi di mana keadaannya tidak akan memburuk. Dia harus merawat mereka secepat mungkin. Bahkan jika dia hanya harus menunda Luan dan membuatnya bergerak, Mingze akan tetap menang. Mingze segera mengerahkan energi spasialnya untuk mengubah koordinat sekitarnya. Perhitungan spasial 15 ribu kaki bukanlah apa-apa baginya. Dia segera mengubah koordinat sekitarnya. Namun, saat dia hendak berteleportasi, sosoknya bergetar dan seluruh sosoknya langsung kabur. Ledakan. 15 ribu kaki jauhnya, Luan yang berada jauh menghantam tanah. Seketika, kekuatan yang hampir tak terlihat menyebar dari tubuhnya. Dengan dia sebagai titik awalnya, itu dengan cepat menyebar hingga jarak lebih dari 10 ribu kaki. Apalagi masih menyebar keluar. Energi spasial. Itu benar. Luan telah melepaskan energi spasialnya untuk secara paksa mencegah lawannya berteleportasi di depannya. Meskipun ruang di sini sangat stabil dan pembangkit tenaga listrik tingkat surga tidak dapat menghancurkannya sama sekali, itu tidak berarti bahwa dia tidak dapat menempatkan energi spasialnya sendiri pada ruang stabil untuk membatasinya. Selama dia menggunakan energi spasialnya sendiri, dia bisa mengendalikan ruang di sekitarnya dan mencegah lawannya menggunakan energi spasialnya sesuai keinginannya. Dengan kemampuan dan bakat spasial Luan, dia sebenarnya sudah mengetahui tentang kemampuan ini. Selain itu, ini juga mengapa Mingze menggunakan energi spasialnya untuk mengisi punggung dan sisi tubuhnya di awal pertarungan mereka. Setiap serangan Mingze adalah seperti ini. Tujuannya adalah untuk mencegah Luan berteleportasi dan menyerang dari belakang. Namun, bukan berarti dia bisa dengan santai melepaskan energi spasialnya untuk menghentikan lawannya berteleportasi. Bahkan penyebaran energi spasial harus berdampak langsung pada ruang stabil. Ini memerlukan sejumlah kemampuan pengendalian spasial. Tentu saja, ini sama sekali bukan masalah bagi Luan. Ketika jangkauan energi spasial semakin besar, sebenarnya dengan cepat melampaui 20 ribu kaki. Hal ini pun membuat Mingze mengurungkan niat untuk mengejarnya. Kedua belah pihak sekali lagi terpisah sejauh 15 ribu kaki. Seolah-olah mereka tiba-tiba kembali ke situasi sebelum pertarungan. Namun, Mingze tidak terluka, sedangkan Luan sudah terluka parah. Nyeri. Rasa sakit tidak penting bagi Luan. Yang penting organ dalamnya kini terluka parah. Telapak tangan yang melukainya memang sangat ringan dan tidak memiliki kekuatan yang besar. Namun, masalahnya telapak tangan ini sepertinya mengenai dadanya, namun kenyataannya langsung mengenai organ dalamnya. Itu benar. Energi spasial memungkinkan kekuatan telapak tangan ini menembus langsung pertahanan kulit dan daging Luan. Bahkan ada bagian yang secara langsung melewati perlindungan tulang naga raja dan mengenai organ dalamnya. Organ dalamnya sangat rapuh. Bahkan jika itu adalah telapak tangan yang ringan, itu masih merupakan telapak tangan tingkat surga. Itu secara langsung melukai organ dalam Luan, menyebabkan kerusakan parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Luan setengah berlutut di tanah. Darah terus mengalir dari mulutnya, menutupi tanah dengan genangan darah yang besar. Teknik kembali ke surga dengan cepat menyembuhkan organ dalam Luan. Tubuhnya mengendalikan energi spasial untuk menutup ruang di sekitarnya. Pada saat yang sama, pikirannya dengan cepat memikirkan alasannya. Luan sudah merasakan ada yang tidak beres dengan telapak tangan ini. Itu sebabnya dia ingin melihat telapak tangan ini secara langsung untuk melihat apa yang istimewa darinya. Dia harus mengakui bahwa telapak tangan ini benar-benar di luar imajinasi Luan. Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Itu karena sangat sulit bagi energi spasial untuk langsung menyerang tubuh seseorang. Kita harus tahu bahwa segala sesuatu di langit dan bumi memiliki energinya yang kuat. Selain itu, ia juga terus-menerus melepaskan energi keluar, mempengaruhi tubuh di sekitarnya. Jika energinya cukup kuat, maka akan memberikan efek tertentu pada ruang di sekitarnya. Misalnya, sebuah bintang akan mempunyai pengaruh terhadap ruang di sekitarnya. Meskipun bintang itu bergerak, ruang di sekitar bintang itu sendiri sangat stabil. Terlebih lagi, karena bergerak mengelilingi planet Zong, ia memiliki pola yang teratur. Hal yang sama juga terjadi pada seorang bintang. Itu sama untuk kekuatan Heaven Tier. Semakin kuat materinya, semakin besar tekanan pada ruang tersebut. Ini juga mengapa Luan dapat menentukan realitas melalui persepsi spasial. Semakin besar tekanan pada ruang, maka semakin besar pula bobot ruang tersebut. Hal ini semakin mempersulit energi spasial lainnya untuk memasuki ruang sebesar itu. Tubuh pembangkit tenaga listrik surga Tier mengandung energi yang sangat kuat. Ini berarti bahwa tubuh itu sendiri memberikan tekanan yang luar biasa pada ruang di sekitarnya. Energi spasial pada tingkat yang sama tidak dapat secara paksa menembus tekanan yang disebabkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat surga dan secara langsung menggunakan energi spasial untuk menyebabkan kerusakan pada tubuh. Sama seperti saat Luan merawat luka Yu Erong bertahun-tahun lalu, tubuh guru surgawi tingkat 9 terlalu kuat. Jika Yu Erong tidak begitu lemah sehingga tubuhnya hampir sekuat guru surgawi tingkat 6, Luan tidak akan memiliki kesempatan untuk merawatnya sama sekali. Ini benar meskipun mereka berada pada level yang sama. Karena itulah Luan tidak pernah menyangka bahwa telapak tangannya akan mampu menembus dagingnya dan mengenai organ dalamnya secara langsung. Memang benar, serangan yang melampaui pengetahuan seseorang adalah serangan yang paling kuat. Luan mengerutkan kening. Saat ini, pikirannya sama sekali tidak tertuju pada cedera pada organ dalamnya. Sebaliknya, dia sepenuhnya fokus pada kekuatan telapak tangan. Setelah terluka parah, dia tidak mengalami depresi. Sebaliknya, dia sangat bersemangat dan gelisah. Namun, kepribadian Luan memungkinkan dia mengubah kegembiraan dan kegelisahannya menjadi ketenangan yang lebih besar. Dalam benaknya, dia terus-menerus memikirkan alasan terbentuknya telapak tangan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah teknik eksklusif untuk stars pre-ading tribe, sama seperti teknik surgawi dan teknik rahasia. Dia sangat ingin mempelajarinya. 3650 Di dalam susunan spasial, Luan pindah ke tepi susunan spasial, menjauhkan dirinya dari Mingse. Di luar susunan spasial, dunia sunyi. Namun kali ini, keheningan itu tidak berlangsung lama. Segera, semua orang menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah mereka sudah lama menahannya. Kemudian, mereka mau tidak mau berbicara dengan orang-orang di samping mereka. Luan terluka. Dia terluka lagi. Dan kali ini, cederanya nampaknya sangat serius. Apakah kamu melihat kecepatan serangan Luan sebelum kita berpisah? Ini jelas jauh lebih lambat. Terlalu kuat, seperti yang diharapkan dari perlombaan penyebaran bintang, untuk bisa melukai Luan sejauh ini. Tidak hanya manusia yang berdiskusi, binatang aneh juga berdiskusi. Di kam naga, bahkan delapan raja naga pun berdiskusi. Raja naga penentang surga membuka mulutnya dan berkata, apakah menurutmu Luan masih bisa menang? Sulit untuk dikatakan. Raja naga kuning membuka mulutnya, menurut akal sehat, dari penampilan Luan, cederanya memang sangat serius. Ini akan berdampak sangat serius pada pertempuran nanti. Namun jangan lupa bahwa Luan memiliki energi abadi di tubuhnya. Kemampuan penyembuhannya bisa mencapai batasnya. Atribut penyembuhan lainnya tidak dapat dibandingkan dengannya. Dan dari awal pertempuran hingga sekarang, meskipun Luan telah terluka berkali-kali, pada kenyataannya, selain menggunakan energi spasial setelah terluka parah, dia tidak menggunakan kekuatan lain. Memang, raja naga pembakaran surga juga membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang dalam, lebih penting lagi, anak ini tidak normal. Dia adalah Luan. Mendengar perkataan raja naga pembakaran surga, ketujuh raja naga segera menoleh untuk melihat. Raja naga Azure berkata dengan wajah mengejek, Yo, kapan raja naga pembakaran surga menjadi begitu serius dan tenang? Kamu juga bisa mengucapkan kata-kata persetujuan seperti itu. Mendengar ini, rambut raja naga pembakaran langit berdiri tegak. Dia meraung ke arah Azure Dragon King, Aku selalu sangat tenang, oke? Dan anak ini memang tidak normal. Kapan saya tidak menyadari faktanya? Melihat ekspresi cemas raja naga pembakaran surga, ketujuh raja naga itu tertawa. Namun, semua orang segera melihat ke arah Luan yang berada di tepi susunan spasial. Sebenarnya raja naga pembakaran surga bisa mengetahui faktanya, tapi dienggan mengakuinya. Tapi kali ini, bahkan raja naga pembakaran surga pun tidak segan-segan mengakuinya. Itu cukup untuk menunjukkan betapa abnormal Luan. Di sisi lain, aliansi sekte juga sedang berdiskusi panas. Chen Kuang, Fan Yanche, dan Liang Han melihat ke arah pemimpin sekte lagi, dan Chen Kuang bertanya, bagaimana menurutmu, pemimpin sekte? Wang Yang Cheng mengalihkan pandangannya dari tubuh Luan. Pertarungan jarak dekat antara Luan dan Mingze membuatnya berseru puas. Tingkat pertarungan jarak dekat antara mereka berdua telah jauh melampaui pertarungan sebelumnya. Selain itu, Wang Yang Cheng sangat jelas bahwa pasti ada banyak kebenaran dan kepalsuan yang tidak dapat dia lihat. Kompleksitas situasinya pasti jauh melampaui apa yang bisa dilihatnya. Apakah kamu perlu bertanya? Wang Yang Cheng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Luan pasti akan menang. Saat dia mengatakan ini, mereka bertiga tercengang. Chen Kuang langsung bertanya lagi, kenapa? Karena dia baru saja memuji lawannya, ingin membuatnya lebih menunjukkan kekuatannya. Wang Yang Cheng tersenyum dan berkata dengan percaya diri, jika Luan bertarung dengan serius sejak awal, lawannya tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Chen Kuang dan dua lainnya menghirup udara dingin. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Master Sekte akan memberikan penilaian setinggi itu terhadap Luan. Hanya melihat, Wang Yang Cheng memandang mereka bertiga yang tidak percaya dan berkata sambil tersenyum, Luan telah menggunakan kekuatannya. Pertempuran ini mungkin akan segera berakhir. Semua manusia dan binatang di dunia sedang mendiskusikan hal ini, termasuk teman-teman Luan, seperti Lonemun, Pangeran Ki, Raja Beruang Hitam, Yin Lin, Yue Rong, dan seterusnya. Mereka yang mengenal Luan dengan baik sangat percaya padanya. Namun, tujuh wanita yang paling dekat dengan Luan diliputi kekhawatiran. Karena khawatir, mereka tidak berani mengambil risiko apapun. Mereka juga tidak ingin melihat Luan terluka sedikitpun. Wang Yang Cheng benar, pertempuran akan segera berakhir. Faktanya, ini akan berakhir lebih cepat dari yang dia bayangkan. Luan melepaskan kekuatannya untuk menghilangkan noda darah di wajahnya. Setelah menarik napas ringan, dia perlahan berdiri dari tanah. Dia tidak memandang lawannya. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat ke arah tujuh wanita di luar susunan spasial. Ia langsung melihat ketujuh wanita itu sangat berkonflik dan terlihat sangat khawatir. Wajah ketujuh wanita itu semuanya pucat. Jika ini adalah duel pribadi, Luan mungkin akan terus bertarung dengan lawannya. Namun, dia tidak ingin ketujuh wanita itu menderita seperti ini. Terlebih lagi, di hadapan banyak orang, identitas dan maknanya berbeda. Dia tidak mewakili dirinya sendiri. Dia mewakili keluarga Lu dan aliansi tiga arah. Ini juga merupakan alasan mengapa Fuyu sangat menghargainya. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Luan mengalihkan pandangannya dan menatap Mingze di depannya. Lima gerakan. Dalam lima langkah, dia harus menang. Segera, mata gelap Luan bergetar. Setelah itu, sosok Luan menghilang dari tempatnya berdiri. Suara mendesing. 15 ribu kaki jauhnya, mata Mingze menjadi dingin. Dia segera melihat ke langit, yang berada kurang dari 300 kaki di atasnya. Mingze juga menggunakan kekuatan spasialnya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, karena Extended Star Aceh sangat bagus dalam pertarungan jarak dekat, mereka tidak akan melepaskan kekuatan spasial mereka di area yang luas. Ini akan memberi lawan kesempatan untuk mendekatinya. Namun, Luan tidak muncul tepat di atas Mingzeh. Sebaliknya, dia muncul di depan Mingzeh. Dalam sekejap, jalan Mingzeh terhalang. Mingzeh bisa memilih untuk bertarung atau melarikan diri ke kiri atau kanan. Namun, sebagai anggota Extended Star Aceh yang pandai dalam pertarungan jarak dekat, bagaimana dia bisa melarikan diri dari pertarungan jarak dekat? Suara mendesing. Jarak 300 kaki terlalu cepat untuk seorang pejuang alam surga. Jarak antara mereka berdua semakin dekat. Tidak hanya itu, Mingzeh segera menyadari bahwa kekuatan spasial yang sangat besar telah terbentuk di belakang Luan. Ini berarti dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan spasialnya untuk berteleportasi di sekitar Luan. Paling-paling, dia bisa menggunakan kekuatan spasialnya untuk berteleportasi lebih jauh. 100 kaki. 10 kaki. 5 kaki. Luan mengambil inisiatif menyerang. Dia mengayunkan tangan kanannya dan mengarahkannya ke wajah Mingzeh. Langkah pertama. Melihat ini, Mingzeh segera mengangkat tangan kirinya untuk menangkis tangan kanan Luan. Lalu, dia mengayunkan tangan kanannya dan mengarahkannya ke dada Luan. Di saat yang sama, Mingzeh mengangkat kaki kanannya untuk mencegah Luan mengambil kesempatan menyerang tubuh bagian bawahnya. Tanggapan Mingzeh sangat akurat. Bahkan terlihat sempurna. Namun, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang membuatnya tegang. Dia melihat tangan kanan Luan dengan cepat membentuk belati es mistik. Tidak hanya tangan kanannya, tangan kiri Luan juga dengan cepat membentuk belati es mistik. Dia meletakkannya di depan dadanya dan menusukkannya ke tangan kanan Mingzeh. Langkah kedua. Lebih penting lagi, tubuh Luan dikelilingi oleh kekuatan spasial yang kuat. Ini berarti Mingzeh tidak dapat menggunakan teknik bintang ramalan yang menembus dagingnya. Selain itu, itu berbenturan dengan kekuatan spasial Mingzeh. Bentrokan seperti ini tidak jelas, namun menyebabkan ruangan menjadi kacau. Mingzeh tidak dapat memindahkan anggota tubuhnya. Mingzeh tidak menyangka Luan tiba-tiba menggunakan senjata. Meskipun ini bukan senjata, tapi kekuatan garis keturunan Luan. Peng! Tangan kiri Mingzeh berhasil memblok tinju kanan Luan. Pada saat yang sama, tangan kanannya mencoba yang terbaik untuk menghindari jalur aslinya. Namun meski begitu, es dingin masih mengiris punggung tangannya. Mingzeh memblokir tangan kanan Luan. Pada saat ini, belati telah terbentuk dan dipegang di tangan Luan. Luan tidak menarik kembali tinjunya. Selanjutnya belati itu berada di sisi kiri kepala Mingzeh. Hal ini membuat Mingzeh sangat gugup. Rasa dingin yang menusuk tulang dan bahaya menyebabkan dia segera meningkatkan kekuatan lengan kirinya. Dia ingin menjauhkan tangan kanan Luan dari kepalanya. Mingzeh berhasil. Tinju kanan Luan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Karena serangan Luan yang sebenarnya adalah dari tangan kirinya. Setelah menebas tangan kanan Mingzeh, tangan kirinya yang memegang belati menebas ke arah mata Mingzeh. Langkah ketiga. Cepat. Sangat cepat. Tinju kanan Mingzeh dibelokkan dengan kuat dan tidak ada cara untuk bertahan. Baru saja, tangan kiri Luan teracung keluar. Itu setara dengan tangan kirinya yang menggambar lengkungan di udara. Oleh karena itu, kecepatannya sangat cepat. Tinju kiri Mingzeh menekan tangan kanan Luan dengan sekuat tenaga. Ini berarti dia hanya punya satu jalan untuk dipilih. Kepalanya mundur. Kecepatan belati itu terlalu cepat sehingga dia tidak bisa mundur. Dia hanya bisa memilih untuk menggerakkan kepalanya ke belakang. Untungnya belati itu hanya bisa mencapai matanya. Ini berarti jika dia menggerakkan kepalanya ke belakang satu inci, dia akan bisa menghindari belati itu sepenuhnya. Memang benar demikian. Dalam sekejap, kepala Mingzeh mundur satu inci. Belati itu menebas di depan matanya. Jaraknya kurang dari setengah inci dari matanya. Bahkan jika tidak mengenainya, suhu Esuan yang mengerikan segera membuat Mingzeh merasa sangat kedinginan. Itu membuat matanya terasa seperti membeku. Namun, menutup mata dalam pertempuran adalah hal yang tabu. Meski persepsi seseorang bisa menilai setiap gerakan lawan, ada kalanya persepsi bisa berbohong. Ini adalah sesuatu yang diketahui dengan baik oleh semua manusia dia hanya bisa mengerutkan kening dan membuka paksa matanya. Namun, setelah belati itu menebasnya, dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya. Namun, yang dia lihat adalah sepasang mata yang sangat gelap. Kegelapan. Kegelapan langsung menyebar dari sepasang mata ini, menelan seluruh dunia. Langkah keempat. Setelah itu, ledakan. Lengan kanan merah luan dengan keras meninju penghalang susunan di sisi kiri kepala Mingzeh, menyebabkan dunia menjadi gelap. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.